Ceng Feng, apakah menurutmu ada masalah dengan klan Jiang? Setelah kepala pelayan agung Jiang pergi, Bai Ziking memanggil Ye Chen Feng ke kamarnya dan memasang pembatas kedap suara. Dia menggigit bibirnya dengan ringan dan bertanya dengan ekspresi serius. Ada masalah. Ye Chen Feng mengangguk. Apa masalahnya? Hati Bai Ziking menegang saat dia bertanya. Masalah terbesar adalah Jiang Yi Wu. Selain dia, kepala klan Jiang dan leluhur Jiang juga berada dalam pengasingan. Ye Chen Feng berkata perlahan, seperti yang dia katakan, dengan hubungan antara klan Bai dan klan Jiang, klan Jiang pasti tidak akan duduk diam dan tidak melakukan apa-apa jika mereka tahu bahwa klan Bai mu dalam masalah. Namun, Jiang Yi Wu adalah sengaja menundanya. Ini cukup untuk membuktikan bahwa ada masalah dengannya. Selain itu, tidak normal bagi kepala klan Jiang dan leluhur Jiang berada dalam pengasingan saat ini. Saya menduga bahwa mereka berada di bawah kendali seseorang, atau mereka terluka parah dan berada dalam pengasingan untuk memulihkan diri. Lalu apa yang harus kita lakukan? Jika memang ada masalah dengan Jiang Yi Wu dan dia sengaja menundanya, kita tidak bisa menunggu, kata Bai Ziking dengan cemas. Jangan terburu-buru. Jika saya tidak salah, Jiang Yi Wu pasti akan mengambil tindakan terhadap kita. Mari kita lihat apa yang dia mampu lakukan terlebih dahulu dan cari tahu apa yang dia mampu lakukan, kata Ye Chen Feng dengan tenang. Terima kasih, Cheng Feng. Tanpa bantuanmu, aku benar-benar tidak tahu apa yang akan terjadi. Bai Ziking memandang Ye Chen Feng dan hatinya yang gelisah menjadi tenang. Jika Anda benar-benar ingin berterima kasih kepada saya, Anda dapat berterima kasih kepada saya setelah saya membantu Bai Clan Anda menyelesaikan krisis yang sebenarnya. Kata Ye Chen Feng dengan senyum tipis. En, selama Bai Clan saya selamat dari bencana ini, saya berjanji untuk membalas kebaikan Anda dengan semua yang saya miliki. Bai Ziking menganggup dan berjanji. Jangan terlalu banyak berpikir, selamat beristirahat dan serahkan semuanya padaku. Dengan itu, Ye Chen Feng meninggalkan kamar Bai Ziking dan memanggil Raja Pembantaian dan Fu Qingshan bersama untuk membahas rencana tersebut. Segera, langit berangsur-angsur menjadi gelap. Di bawah instruksi Jiang Yi Wu, keluarga Bai menyiapkan pesta mewah untuk menghibur Bai Ziking dan teman-temannya. Namun, sebagai tuan rumah, Jiang Yi Wu tidak muncul. Dia hanya mengatur beberapa junior dari keluarga Jiang untuk menemani dan menghibur mereka. Ziking, Yue R, sudah bertahun-tahun sejak kita terakhir bertemu. Tidak hanya kekuatanmu meningkat pesat, kamu juga tumbuh semakin cantik. Ayo, biarkan aku bersulang untuk kalian berdua. Seorang anak ajaib dari klan Jiang, yang mengenakan jubah mewah dan memiliki sosok tinggi dan lurus seperti pohon cemara, menatap Bai Ziking dan Bai Yue dengan tatapan berapi-api dan mengangkat cangkir anggurnya tinggi-tinggi. Dia mengeluarkan aura yang sulit diatur dan memberikan perasaan arogan. Dibandingkan dengan saudara Jiang Hong, kita masih jauh dari itu. Bai Ziking mengatupkan bibirnya dan menyesap sedikit anggur harum itu. Setelah tiga putaran anggur dan lima hidangan, para jenius dari klan Jiang, yang telah minum banyak anggur, menjadi sedikit kurang ajar. Mata telanjang mereka terus-menerus menyapu tubuh panas Bai Ziking dan gadis lain, dan topik itu menjadi sensitif dan ditargetkan. Terima kasih atas keramahan Anda. Ini sudah larut, jadi kami akan kembali untuk beristirahat. Menekan amarah di hatinya, Bai Ziking perlahan berdiri dan ingin pergi bersama semua orang. Adik kecil Ziking, kami baru saja mengobrol. Mengapa kamu pergi? Bukankah kamu menjadi selimut basah? Jiang Hong, yang sedikit mabuk, berdiri di depan Bai Ziking dan Bai Yue. Melihat wajah cantik dan tubuh seksi mereka, dia berkata dengan mabuk berat, ayo bermain sebentar lagi. Saat dia berbicara, dia mengulurkan tangan untuk merayu payudara halus dan lembut Bai Ziking. Singkirkan tangan kotormu dariku. Bai Yue, yang menahan amarahnya, menepis tangan Jiang Hong dan memperingatkannya dengan dingin. Kamu punya kepribadian, aku menyukainya. Bibir Jiang Hong sedikit melengkung saat dia melihat wajah lembut Bai Yue dengan tatapan berapi-api. Dia berkata dengan niat jahat, mengapa kamu tidak tinggal dan bermain dengan kami? Anda. Kemarahan di hati Bai Yue tersulut, dan seluruh tubuhnya gemetar. Kemarahan di matanya sepertinya ingin melelehkan Jiang Hong. Kenapa kamu tidak mau? Jiang Hong berkata dengan mengejek, bagaimana dengan ini? Mari kita berkompetisi. Jika kamu menang, aku akan membiarkanmu melakukan apapun yang kamu mau padaku. Jika kamu kalah, kamu harus menghabiskan malam denganku. Pergi ke neraka. Mendengar penghinaan Jiang Hong, Bai Yue tidak bisa lagi mengendalikan amarah di hatinya dan hendak bergerak. Tetapi pada saat ini, sebuah tangan yang kuat menekan bahu Bai Yue dan berkata dengan lembut, Minggirlah dengan patuh. Biarkan aku yang melakukannya. Kamu Chen Feng. Suara Ye Chen Feng bergema di telinga Bai Yue. Dia segera memutar kepalanya. Ketika dia melihat fitur pahatan Ye Chen Feng dan aura yang mendominasi di matanya, kemarahan di hatinya tiba-tiba menghilang. Dia menyadari bahwa Ye Chen Feng sangat jantan saat ini, dan dia terpesona olehnya. Sialan, siapa kamu? Sejak kapan kamu punya hak untuk berbicara di sini? Melihat wajah asing Ye Chen Feng, Jiang Hong, yang merupakan raja monster terbalik tingkat tiga, marah dan dimarahi dengan marah. Memukul. Begitu Jiang Hong menyelesaikan kata-katanya, sebuah bayangan melintas di depan matanya. Saat berikutnya, suara yang jernih dan tajam terdengar. Jiang Hong merasakan kekuatan besar menamparkan wajahnya dengan kejam, membuatnya terbang. Tubuhnya seperti layang-layang dengan tali putus, menggambar busur indah di udara sebelum mendarat dengan berat di tanah. Dua gigi berlumuran darah jatuh dari mulutnya, dan seluruh wajahnya langsung membengkak. Sialan, aku akan membunuhmu. Sebagai seorang jenius dari keluarga Jiang, Jiang Hong tidak pernah mengalami penghinaan seperti itu. Seperti singa yang marah, dia bangkit dari tanah dan bergabung dengan kekuatan binatang spiritualnya. Dia melancarkan serangan ke Ye Chen Feng, ingin membunuh Ye Chen Feng dan menghapus penghinaan. Memukul. Ketika Jiang Hong yang marah mendekatinya, Ye Chen Feng melambaikan tangannya lagi dan menamparkan wajah Jiang Hong secepat kilat. Sebelum Jiang Hong bisa bereaksi, dia sekali lagi dikirim terbang oleh tamparan Ye Chen Feng. Sejumlah besar darah mengalir keluar tak terkendali dari tujuh lubangnya, dan dia merasa sedikit pusing. Kamu bahkan tidak bisa menyentuh tubuhku, apalagi membunuhku. Ye Chen Feng meletakkan tangannya di belakang punggung dan memandang Jiang Hong, yang berdarah deras, dengan arogan. Pergi ke neraka. Melihat mata sombong Ye Chen Feng, Jiang Hong sangat marah. Dia meraung dengan marah, mengaktifkan garis keturunan binatang spiritualnya, dan menggunakan keterampilan jiwa terkuatnya untuk menyerang Ye Chen Feng. Dalam sekejap, Jiang Hong berubah menjadi badai yang ganas, dan seluruh ruang bergetar di bawah serangan kekuatan penuhnya. Tapi ketika skill jiwanya mendekati Ye Chen Feng, Ye Chen Feng menamparnya untuk ketiga kalinya. Sambil menghancurkan skill jiwa, dia dikirim terbang untuk ketiga kalinya. Lebih dari sepuluh giginya patah, dan seluruh wajahnya bengkak seperti sanggul. Dia hampir tidak bisa dikenali. Gu. Melihat level 3 reverse beast King Jiang Hong diterbangkan oleh Ye Chen Feng berulang kali, murid-murid keluarga Jiang sangat terkejut hingga bola mata mereka hampir jatuh dari rongganya. Mereka semua terpana oleh kekuatan mengejutkan Ye Chen Feng. Tidak hanya tidak ada yang membantu, tetapi mereka sangat takut sehingga mereka terus mundur, takut Ye Chen Feng akan menyerang mereka. Apakah kamu masih akan melanjutkan kompetisi? Jika tidak, kami akan pergi. Ye Chen Feng memandang Jiang Hong, yang sangat kesakitan hingga dia menangis, dan bertanya dengan sengaja. Anda. Meskipun Jiang Hong ingin mencabik-cabik Ye Chen Feng, dia hanya bisa menggertakkan giginya dan menelan amarahnya setelah melihat perbedaan kekuatan yang sangat besar. Dia tidak berani memprovokasi dia lagi. Oke, kami sudah makan dan menamparmu. Ayo pergi. Ye Chen Feng memandang Jiang Hong yang dirugikan dan meninggalkannya dengan kalimat yang hampir membuatnya muntah darah. Kemudian, dia meninggalkan suasana ruang perjamuan yang agak menyesakan dengan kedua saudari cantik itu tersenyum manis. 782. Cheng Feng, terima kasih. Terima kasih telah melindungi saya dan saudara perempuan saya dan memberi pelajaran kepada orang-orang yang melanggar hukum itu. Setelah kembali ke kamar tempat mereka beristirahat, wajah halus Bai Yue tiba-tiba memerah. Dia memandang Ye Chen Feng dengan tatapan lembut dan mengucapkan terima kasih dengan lembut. Masalahnya belum selesai. Kalian berdua diracuni. Ye Chen Feng memandangi saudara perempuan yang cantik dan tinggi itu dan berkata dengan lembut. Keracunan. Saat Ye Chen Feng selesai berbicara, ekspresi Bai Ziking dan kakaknya berubah pada saat bersamaan. Mereka dengan cepat memeriksa tubuh mereka. Tidak perlu diperiksa. Racun ini tidak berwarna dan tidak berbau. Dengan kekuatanmu, kamu tidak akan bisa mendeteksinya. Ye Chen Feng berkata dengan lembut saat melihat kedua wanita yang panik itu. Ayo, ambil dua penawar ini. Adapun penawar yang tersisa, temukan alasan untuk memberikannya kepada klan Bai Anda. Ingat, jangan sebarkan berita bahwa Anda diracuni untuk menghindari kecelakaan. Ye Chen Feng mengeluarkan dua pil detoksifikasi dan menyuapkannya ke Bai Ziking dan Bai Ziking sebelum memberi mereka sebotol pil detoksifikasi. Cheng Feng, seperti yang kamu duga, klan Jiang memang dalam masalah. Apa yang harus kita lakukan? Setelah meminum penawarnya, Bai Ziking bertanya dengan cemas. Aku berencana untuk mengunjungi leluhur pendiri klan Jiang di malam hari dan mencari tahu apa yang dia pikirkan. Kata Ye Chen Feng perlahan. Cheng Feng, bukankah itu terlalu berbahaya? Kekuatan serangan Jiang Tai Zhu adalah yang terkuat di benua Singluo. Jika dia dikendalikan, aku khawatir sesuatu yang tidak terduga akan terjadi saat kamu mengunjunginya di malam hari. Bai Ziking berkata dengan cemas. Jiang Tai Zhu tidak boleh dikendalikan, dan klan Jiang tidak boleh dikendalikan oleh dalang. Kalau tidak, Jiang Yiwu pasti sudah berurusan dengan kita dan tidak akan menggunakan metode tercelah seperti meracuni kita. Baiklah, kalian berdua istirahatlah lebih awal. Aku akan segera memberitahumu jika ada berita. Setelah mengatakan itu, Ye Chen Feng meninggalkan kamar kedua wanita itu dan kembali ke kamarnya untuk menunggu malam menjadi tenang. Meskipun Jiang Hong dan yang lainnya telah menderita kerugian besar dan kehilangan muka, mereka tidak datang mencari masalah dengan Ye Chen Feng. Jelas bahwa Jiang Yiwu tidak ingin berkonflik langsung dengan keluarga Bai sebelum dia sepenuhnya mengendalikan keluarga Jiang. Namun, Jiang Yiwu tidak akan membiarkan Bai Ziking tinggal lama di keluarga Jiang. Dia bahkan akan menggunakan beberapa trik untuk memaksa mereka keluar dan menangani mereka di luar. Kabut malam datang dan menutupi bintang-bintang di langit. Dunia terdiam. Suara mendesing. Bayangan buram muncul di kediaman lama keluarga Jiang, yang diselimuti kegelapan. Itu bergerak cepat seperti hantu. Di mana Jiang Tai Zui akan mengasingkan diri. Ada banyak mantra pembatas di rumah tua keluarga Jiang, yang mencegah Ye Chen Feng menggunakan kekuatan jiwanya untuk mendeteksi di mana Kang Sung Chen berkultifasi dalam pengasingan. Meskipun dia tidak dapat menemukan tempat pengasingan Kang Sung Chen, Ye Chen Feng tiba-tiba menemukan Grand Butler Jiang berjalan keluar dari kamar seorang wanita muda yang cantik. Dia menahan auranya dan diam-diam mengikutinya. Apa? Grand Butler Jiang, yang sedang mengenang, baru saja berjalan ke halaman rumahnya dan mengaktifkan mantra pembatas di halaman ketika dia tiba-tiba merasakan aura asing di belakangnya. Semua rambut di tubuhnya berdiri, dan dia akan mengaum. Namun, saat raungannya mencapai tenggorokannya, air surgawi kuno polaritas ganda memasuki mulutnya dan membekukan tenggorokannya, menyebabkan raungannya tersangkut di tenggorokannya. Pada saat berikutnya, niat dao dari lima elemen dan niat dao hidup dan mati menyembur keluar dari tubuh Ye Chen Feng dan berubah menjadi tangan niat dao yang besar. Ini dengan kejam membanting ke tubuh Grand Butler Jiang, menghancurkan pertahanan tubuhnya dan menyebabkan dia jatuh ke tanah. Lebih dari separuh tulangnya hancur, dan dia langsung kehilangan kemampuannya untuk bertarung. Itu dia. Grand Butler Jiang, yang terbaring dalam genangan darah dan tidak bisa mengeluarkan suara, mencoba yang terbaik untuk mengangkat kepalanya. Ketika dia melihat Ye Chen Feng dengan jelas dengan bantuan cahaya bulan yang redup, matanya tiba-tiba melebar. Dia tidak pernah menyangka bahwa Ye Chen Feng akan sangat berani. Setelah memberi pelajaran pada Jiang Hong, dia masih berani melancarkan serangan diam-diam padanya. Apa yang kamu coba lakukan? Apakah kamu mencoba memprovokasi perang antara klan Jiangku dan klan Baimu? Dengan tenggorokannya disegel oleh dual polarity Ancient Heavenly Water, Grand Butler Jiang hanya bisa mengirimkan transmisi suara untuk memperingatkan Ye Chen Feng dan mencari jejak untuk bertahan hidup. Namun, Ye Chen Feng tidak membuang waktu berbicara omong kosong dengan Grand Butler Jiang. Tubuhnya berkedip sedikit dan muncul di belakangnya. Dia menekankan tangan kanannya ke kepala Butler Jiang dan menggunakan kekuatan otak pemakan dewa untuk mencari jiwanya. Untungnya, tidak ada jejak jiwa di lautan jiwanya. Ketika Ye Chen Feng mengendalikan kekuatan otak pemakan dewa untuk mencari jiwanya dengan hati-hati, dia menemukan bahwa tidak ada jejak dalam jiwa kepala pelayan besar Jiang. Dia menghela nafas lega dan meningkatkan kekuatan pencarian jiwa untuk mencari jejak jiwa Grand Butler Jiang. Seperti dugaanku, klan Jiang disusupi oleh vaksi misterius. Jiang Tai Zukang Sungchen dan Patriar klan Jiang Jiang Yixian sama-sama terluka. Jiang Yi Wu, yang sementara bertanggung jawab atas klan Jiang, diam-diam diserahkan ke misterius fraksi. Setelah mencari kenangan jiwa Grand Butler Jiang, Ye Chen Feng memperoleh banyak informasi penting dan mengkonfirmasi beberapa tebakan sebelumnya. Ada vaksi misterius dan kuat di balik layar yang menambah bahan bakar ke dalam api. Mereka mencoba membangkitkan kekacauan di benua Xing Luo dan mengubah struktur benua Xing Luo. Dalang ini bukan kota surga Xing Luo, tapi itu juga bukan negara dewa delapan cabang. Ye Chen Feng tidak menemukan bukti apapun dalam jiwa Grand Butler Jiang. Retakan. Ye Chen Feng menggunakan soul devoring art dan melahap binatang roh jiwa Grand Butler Jiang. Dia memutar leher Grand Butler Jiang dan meludahkan deat blaze, membakar Grand Butler Jiang menjadi abu. Ye Chen Feng membunuh Grand Butler Jiang karena dia menemukan bahwa Grand Butler Jiang dan Jiang Yi Wu telah melakukan terlalu banyak kejahatan selama pencarian jiwa. Tidak akan berlebihan untuk membunuh Grand Butler Jiang seratus kali lipat untuk hal-hal itu. Setelah menghancurkan mayat Grand Butler Jiang, Ye Chen Feng membuka batasan di halaman. Seperti hantu yang sulit ditangkap, dia diam-diam pergi ke halaman tempat Jiang Taizu, Kang Sung Chen, sedang memulihkan diri. Dengan bantuan special lower back, Ye Chen Feng diam-diam menerobos beberapa batasan di halaman dan tiba di halaman belakang keluarga Jiang. Dia melihat sebuah gubuk jerami yang tampak sangat biasa yang terbuat dari jerami. Ketika Ye Chen Feng mendekati gubuk jerami, dia merasakan aura seperti gunung muncul entah dari mana. Itu menekan tubuhnya seperti longsoran salju, menekup pinggangnya dan menekan kakinya ke tanah. Aura yang menakutkan. Tubuh Ye Chen Feng terus tenggelam di bawah tekanan aura ini. Dia buru-buru mengaktifkan transformasi sembilan transformasi ilahi dan melepaskan kekuatan fisik yang kuat untuk menahan tekanan seperti gunung. Namun, Ye Chen Feng dikejutkan oleh kekuatan Kang Sung Chen. Kekuatan Kang Sung Chen tak terduga. Kang Sung Chen masih bisa menggunakan auranya untuk menekan Ye Chen Feng meski dia terluka. Senior, saya tidak punya niat buruk untuk tiba-tiba berkunjung. Saya di sini untuk merawat luka Anda dan menyelesaikan krisis keluarga Jiang. Tolong tunjukkan diri Anda. Ye Chen Feng berkata dengan tenang sambil menahan tekanan aura yang kuat. Aku digubuk. Jika kamu ingin melihatku, datanglah sendiri ke sini. Suara tua dan sederhana datang dari gubuk jerami. Baiklah. Ye Chen Feng menarik napas dalam-dalam dan menarik kakinya keluar dari tanah. Dia berjalan dengan langkah berat menuju gubuk jerami. Larangan. Ketika dia tiba di depan gubuk jerami, Ye Chen Feng merasakan batasan kuat yang menyelimuti gubuk itu. Jika dia ingin memasuki gubuk, dia harus membuka batasannya. Niat pedang dao, hancurkan. Ye Chen Feng mengumpulkan suat dao inten tingkat ke-6 di ujung jarinya. Dengan pukulan ringan, sinar pedang yang tajam memadat dan merobek batasannya. Dia mendorong membuka pintu yang rusak parah dan berjalan ke gubuk jerami yang bercahaya redup. Dia melihat Raja Bintang Kang Sung Chen duduk bersila di atas sepotong batu giyok misterius 10.000 tahun. Dia mengenakan setelan seni bela diri bermotif bintang putih dengan rambut seputih salju yang dengan santai menutupi bahunya. Matanya tertutup, dan auranya menyatu dengan udara. 783. Duduk. Jiang Xing Chen membuka matanya, dan sinar cahaya bintang yang menyelaukan keluar dari matanya. Dia menilai Ye Chen Feng beberapa kali dan menemukan bahwa temperamennya alami dan luar biasa. Tubuhnya memancarkan aura superioritas. Jiang Xing Chen menganggupkan kepalanya dan menunjuk ke tunggul pohon kuno di ruangan itu sambil perlahan berkata, Ye Chen Feng. Terima kasih, senior. Ye Chen Feng mengucapkan terima kasih dengan lembut dan duduk di atas tunggul. Tiba-tiba, dia merasakan gumpalan wood spiritual ki menembus tunggul dan memasuki tubuhnya. Itu membuat semua sel di tubuhnya aktif, dan itu sangat nyaman. Kamu bukan dari keluarga Bai, kan? Kang Sung Chen bertanya. Ketika Ye Chen Feng datang ke kediaman Jiang bersama Bai Zi Qing dan yang lainnya, Kang Sung Chen yang memiliki jiwa yang kuat sudah mengetahuinya, termasuk bagaimana dia mempermalukan Jiang Hong dan membunuh kepala pelayan. Itu juga karena Ye Chen Feng membunuh kepala pelayan sehingga Kang Sung Chen memutuskan untuk menemuinya. Ye Chen Feng menganggup dan berkata, Ya, saya bukan dari keluarga Bai, tetapi keluarga Bai telah baik kepada saya. Untuk membalas kebaikan keluarga Bai, saya secara khusus melindungi Zi Qing dan yang lainnya dan datang ke kediaman Jiang. Untuk meminta bantuan. Kamu setia dan penyanyang. Kamu sangat baik. Kang Sung Chen menganggup dan bertanya dengan penuh arti, tapi setelah datang ke kediaman Jiang, apakah kamu merasa putus asa? Tidak. Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, Sebelum saya datang, saya sudah bersiap untuk yang terburuk. Menilai dari situasi kediaman Jiang saat ini, ini lebih baik dari yang saya harapkan. Junior, situasi kediaman Jiang mungkin lebih buruk daripada yang Anda lihat. Sekarang setelah Anda membunuh kepala pelayan kediaman Jiang, saya khawatir itu akan menyebabkan serangkaian peristiwa yang tidak terduga. Kang Sung Chen berkata dengan acuh tak acuh. Senior, hal-hal mungkin tidak seburuk yang Anda pikirkan. Selama Anda dan kediaman Jiang pulih dari cedera Anda, Anda dapat mengendalikan situasi dan membalikkan keadaan. Kata Ye Chen Feng. Ah, lebih mudah diucapkan daripada dilakukan untuk pulih. Kang Sung Chen menghela nafas pelan. Senior, jika kamu mempercayaiku, aku dapat membantumu menyingkirkan racun itu. Jiwa kuat Ye Chen Feng sudah merasakan bahwa luka Kang Sung Chen tidak serius. Hal yang sangat fatal adalah racun yang sangat membandel yang menyerang tulang dan darahnya. Kamu bisa merasakan bahwa aku diracuni. Alis seputih salju Kang Sung Chen berkedut sedikit saat dia bertanya dengan heran. Aku tidak hanya bisa merasakan bahwa kamu diracuni, tetapi aku juga bisa merasakan bahwa meskipun kamu telah menekannya dengan sekuat tenaga, racun dalam darah dan tulangmu. Dalam waktu kurang dari tiga bulan, racun itu akan meledak sepenuhnya. Pada saat itu, Anda tidak akan dapat disembuhkan. Kamu berkata Kang Sung Chen. Penglihatan bagus. Hanya penglihatanmu saja yang telah melampaui banyak yang disebut dokter jenius. Namun, racun di tubuhku ditinggalkan oleh seorang ahli yang telah mengembangkan Poison Dao Insight ke tingkat ketujuh. Hampir tidak dapat disembuhkan. Kekaguman di mata Kang Sung Chen semakin dalam saat dia perlahan berkata. Tidak dapat disembuhkan bukan berarti tidak ada harapan. Aku punya cara untuk menghilangkan racun di tubuhmu, tapi itu sedikit berisiko. Aku ingin tahu apakah kamu bersedia mengambil risiko dan mencobanya. Ye Chen Feng bertanya. Cara apa? Mata Kang Sung Chen berbinar saat dia menatap Ye Chen Feng dan bertanya. Gunakan api surgawi untuk memurnikan racun di tubuhmu. Saat dia berbicara, Deat Blaze Heavenly Flame muncul dari telapak tangan Ye Chen Feng, dan suhu di gubuk jerami langsung naik. Api surgawi, kamu benar-benar menaklukkan sejenis api surgawi. Melihat Deat Blaze Heavenly Flame yang melompat-lompat di telapak tangan Ye Chen Feng seperti roh api, wajah tenang Kang Sung Chen tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan ekspresi kaget. Selain itu, dia merasa bahwa api surgawi yang telah ditaklukkan Ye Chen Feng bukanlah api surgawi biasa. Itu adalah api surgawi yang sangat menakutkan yang bahkan dia merasakan jejak bahaya. Junior, kamu benar-benar membuatku semakin terkejut. Meminjam kekuatan api surgawi, memang ada kesempatan untuk menghilangkan racunnya. Aku akan meninggalkan tulang-tulang tuaku ini untukmu. Kang Sung Chen mengungkapkan senyuman langka saat dia berbicara. Senior, tidakkah kamu akan bertanya seberapa percaya diri aku untuk menyingkirkan racun itu? Ye Chen Feng bertanya sambil tersenyum. Tidak, tidak perlu bertanya. Apapun hasilnya, aku bisa menerimanya. Kang Sung Chen menggelengkan kepalanya dan berkata dengan riang. Kalau begitu, mari kita mulai. Ye Chen Feng perlahan berdiri dan berkata. Terima kasih untuk masalahmu. Kang Sung Chen menganggup dan perlahan berbalik. Dia sangat lega punggungnya menghadap Ye Chen Feng. Tingkah lakunya yang riang membuat Ye Chen Feng mengaguminya. Itu juga menunjukkan bahwa dia percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Senior, proses memurnikan racun dengan api surgawi mungkin sedikit menyakitkan. Harap tahan. Ye Chen Feng mengingatkannya dengan lembut. Jangan khawatir tentang memurnikan racun. Aku masih bisa menahan rasa sakit memurnikan racun. Kang Sung Chen berkata tanpa rasa takut. Oke. Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam dan mengendalikan Deat Blaze Heavenly Flame untuk membakar lebih banyak dan lebih ganas. Itu membakar udara dan terdengar suara ledakan terus-menerus. Pada saat berikutnya, Deat Blaze Heavenly Flame meledak di telapak tangan Ye Chen Feng. Di bawah kendalinya, itu seperti mulut besar yang melahap langsung menelan Kang Sung Chen. Itu melewati pori-pori tubuhnya dan dengan gila-gilaan mengebor ke dalam tubuhnya. Seketika, tubuh Kang Sung Chen tiba-tiba bergetar. Namun, tidak ada jejak rasa sakit di wajahnya. Bahkan alisnya tidak berkedut. Sejumlah besar Deat Blaze Heavenly Flame melonjak ke tubuh Kang Sung Chen. Segera, di bawah kendali kehendak Ye Chen Feng, itu mengebor meridian yang saling silang di tubuh Kang Sung Chen dan memurnikan racun mematikan yang telah menyatu ke dalam darahnya. Seperti yang diharapkan dari racun yang ditinggalkan oleh Dao Inside of Poison tingkat 7. Ini benar-benar merepotkan. Sambil memurnikan racun mematikan di tubuh Kang Sung Chen, alis Ye Chen Feng berangsur-angsur berkerut. Dia memperhatikan bahwa racun di tubuh Kang Sung Chen lebih dalam dari yang dia duga. Apalagi racun mematikan di tubuh Kang Sung Chen sangat keras kepala. Agak berat bagi Deat Blaze Heavenly Flame untuk memperbaikinya. Sepertinya tidak mungkin menyembuhkan Jiang Tai Zhu sekaligus. Ye Chen Feng diam-diam bergumam beberapa kali di dalam hatinya. Dia dengan sabar mengendalikan Deat Blaze Heavenly Flame untuk terus memurnikan racun untuk Kang Sung Chen. Seiring waktu berlalu, jejak rasa sakit secara bertahap muncul di wajah Kang Sung Chen yang dingin dan sombong. Dia tidak bisa membantu tetapi mengepalkan tinjunya, menyebabkan pembuluh darahnya membengkak. Kira-kira enam jam kemudian, langit berubah cerah. Ye Chen Feng menarik Deat Blaze Heavenly Flame di tubuh Kang Sung Chen dan menghela nafas lega. Senior, rasakan dan lihat bagaimana rasanya. Ye Chen Feng memandang Kang Sung Chen, yang dahinya dipenuhi butiran keringat dan kulitnya agak pucat, dan berkata dengan lembut. Terima kasih. Aku merasa racun di tubuhku sudah berkurang hampir setengahnya. Sepertinya metodemu benar-benar efektif. Kang Sung Chen memuntahkan seteguk udara keruh dan mengucapkan terima kasih dengan lembut. Senior, mari berhenti memurnikan racun di sini. Aku akan datang lagi malam ini untuk memurnikan racun dan menyembuhkan lukamu. Ye Chen Feng melirik cahaya redup yang menembus jendela dan berkata dengan lembut. Terima kasih untuk masalahmu. Kang Sung Chen menganggup dan berjanji, selama kamu bisa menyelesaikan krisis klan Jiangku, aku berjanji bahwa seluruh klan Jiang akan melakukan segala daya kami untuk membantu klan Bai melewati masa sulit ini. Saya akan berterima kasih kepada senior atas nama Ziking dan yang lainnya. Ye Chen Feng tersenyum dan mengucapkan terima kasih dengan lembut. Momomomong, bisakah kamu memberitahuku namamu? Kang Sung Chen berinisiatif menanyakan nama seorang junior untuk pertama kalinya. Kamu Chen Feng. Ye Chen Feng tidak menyembunyikan apapun dan berkata jujur. Cheng Feng, ini adalah token bintang yang unik untuk klan Jiangku. Dengan token ini, pembatasan klan Jiang tidak akan memengaruhimu. Kamu bisa datang dan pergi sesukamu. Kang Sung Chen memberikan token ungu emas kepada Ye Chen Feng. Senior, ini hampir subuh. Aku akan kembali dulu. Setelah mengatakan itu, Ye Chen Feng tidak tinggal lama. Dia meletakkan token bintang ke dalam pelukannya dan meninggalkan pondok jerami Kang Sung Chen dalam sekejap. Seperti hantu yang tak terduga, dia melewati banyak pos pemeriksaan dan diam-diam kembali ke halaman tempat dia beristirahat. 784. Cheng Feng, kamu kembali. Bai Zi Qing dan saudara perempuannya, yang mengkhawatirkan keselamatan Ye Chen Feng, merasakan aura Ye Chen Feng muncul di halaman. Mereka segera membuka pintu dan keluar. Oke, mari kita bicara di dalam. Ye Chen Feng melirik kedua gadis dengan rambut acak-acakan dan wajah sedikit kuyuh. Mereka mengenakan baju tidur sifon merah muda yang menggambarkan sosok mereka yang sangat menggoda. Dia mengangguk ringan dan mengikuti mereka ke ruangan yang dipenuhi dengan aroma samar. Cheng Feng, apakah kamu melihat Jiang Tai Su? Bai Zi Qing sepertinya lupa bahwa dia hanya mengenakan baju tidur tipis, memperlihatkan sebagian besar kulit seputih salju saat dia bertanya dengan penuh harap. Ya, kami melakukannya. Segalanya lebih baik dari yang kami harapkan. Ye Chen Feng memandangi kulit putih kedua wanita itu, tulang selangka yang seksi, dan payudara seputih salju yang memikat. Dia merasakan perasaan aneh di hatinya, tetapi dia tidak berani terlalu banyak melihat mereka. Cheng Feng, apakah Jiang Tai Su benar-benar setuju untuk membantu keluarga Bai Saya mengatasi krisis ini? Bai Zi Qing meraih lengan Ye Chen Feng dan bertanya dengan penuh semangat. Ya, tapi prasyaratnya adalah klan Jiang harus mengatasi krisis ini terlebih dahulu. Merasakan gesekan antara lengannya dan dada lembut Bai Zi Qing, jantung Ye Chen Feng berdetak kencang dan dia mengangguk. Bai Zi Qing dan Bai Yue sama-sama cantik tiada taraf yang jarang terlihat. Di bawah bujukan mereka yang tidak disengaja, Ye Chen Feng yang berdarah panas langsung merasakan mulutnya mengering. Dia agak tidak bisa menahan pesona kedua wanita itu. Setelah beberapa kata penghiburan sederhana, dia segera pergi. Ye Chen Feng baru saja kembali ke kamarnya dan menekan hatinya yang gelisah. Saat dia akan mengatur pernapasannya dan pulih, jiwanya yang kuat merasakan Jiang Yi Wu dan lebih dari 10 ahli keluarga Jiang muncul dengan agresif. Bai Zi Qing, Bai Yue, keluarlah. Ketika mereka tiba di halaman tempat Ye Chen Feng, Bai Zi Qing, dan yang lainnya tinggal, suara marah Jiang Yi Wu terdengar. Paman Yi Wu, apa yang terjadi? Kenapa kamu begitu marah? Bai Zi Qing dan saudara perempuannya, yang telah berganti pakaian menjadi gaun panjang yang elegan, berjalan keluar rumah. Melihat wajah muram dan tatapan marah Jiang Yi Wu, mereka bertanya dengan lembut. Berhenti berpura-pura, kemana perginya kepala pelayan? Apa yang kau lakukan padanya? Identitas Grand Steward Jiang sangat istimewa, dan dia tahu terlalu banyak rahasia. Oleh karena itu, ketika Grand Steward Jiang menghilang secara misterius, Jiang Yi Wu langsung merasakan parahnya situasi. Setelah memikirkannya, dia merasa bahwa keluarga Bai adalah yang paling mencurigakan. Jika hilangnya Grand Butler Jiang benar-benar terkait dengan keluarga Bai, maka kemunculan keluarga Bai dapat menyebabkan serangkaian peristiwa yang tidak terduga. Oleh karena itu, Jiang Yi Wu tidak punya pilihan selain mengambil tindakan terlebih dahulu. Dia menggunakan hilangnya Grand Butler Jiang sebagai alasan untuk mendekati Bai Zi Qing dan yang lainnya untuk menyelidiki latar belakang mereka. Paman Yi Wu, apakah Steward Jiang hilang? Kami tidak melihatnya. Ye Chen Feng tidak memberitahu Bai Zi Qing dan saudara perempuannya tentang masalah pembunuhan Grand Butler Jiang. Oleh karena itu, mereka bertanya dengan rasa ingin tahu. Bai Zi Qing, aku peringatkan kamu. Jangan main-main lagi. Jika kamu tidak menyerahkan kepala pelayan, aku akan mengambil nyawamu. Jiang Yi Wu mengungkapkan ekspresi jahat dan memperingatkan dengan dingin. Jiang Yi Wu, Grand Steward Jiang benar-benar tidak bersama kami. Jika Anda tidak mempercayai saya, Anda dapat mencari. Jika Anda dapat menemukan Grand Steward Jiang di sini, saya bersedia membiarkan Anda melakukan apapun yang Anda inginkan dengan saya. Melihat ke mata ganas Jiang Yi Wu, hati Bai Zi Qing bergetar. Namun, dia memaksa dirinya untuk tetap tenang saat dia berbicara. Sepertinya kamu tidak akan patuh jika aku tidak memberimu pelajaran. Jiang Yi Wu tidak mempercayai kata-kata Bai Zi Qing. Matanya dipenuhi dengan ketegasan yang intens saat dia memerintahkan dengan keras, tangkap mereka semua. Bunuh siapa saja yang berani melawan tanpa ampun. Beraninya kamu. Teriak Ling Yu. Aura yang kuat dipancarkan dari tubuh mungilnya saat dia berdiri di depan semua orang. Patriar kedua keluarga Jiang, kami benar-benar tidak tahu kemana Grand Steward Jiang pergi. Namun, bukankah tidak sopan bagimu untuk mengerahkan begitu banyak orang untuk menangkap kami tanpa membedakan antara benar dan salah? Kami dari keluarga Bai. Apakah Anda ingin keluarga Bai dan keluarga Jiang jatuh? Selain itu, Anda bukan pemimpin sebenarnya dari keluarga Bai. Sebelum Anda menangkap kami, bukankah seharusnya Anda bertanya kepada Jiang Taizu atau Patriar keluarga Jiang untuk pendapat mereka? Ye Chen Feng perlahan melangkah maju dan berbicara dengan nada yang tidak arogan maupun rendah hati. Jika kalian semua telah salah dituduh, aku akan memberikan penjelasan yang memuaskan kepada keluarga Bai. Namun, kalian semua harus menyerah sekarang. Tunggu apa lagi? Kalahkan mereka. Jiang Yiwu memerintahkan dengan keras. Aku akan meledakkan siapa saja yang berani melakukannya. Kaki Lingyu memecahkan tanah yang keras saat dia memelototi para ahli keluarga Jiang dan memperingatkan mereka dengan dingin. Kaisar binatang tempur. Gadis kecil ini adalah kaisar binatang tempur. Alis Jiang Yiwu berkedut saat dia merasakan kekuatan jiwa yang meningkat di tubuh Lingyu. Dia merasa bahwa hilangnya misterius Grand Steward Jiang ada hubungannya dengan keluarga Bai. Beraninya kau begitu sombong di wilayah keluarga Jiangku. Tangkap mereka. Bunuh siapa saja yang berani melawan. Jiang Yiwu memerintahkan dengan keras. Mata Raja Pembantaian dan Fu Qingshan dipenuhi dengan semangat juang ketika mereka mendengar perintah Jiang Yiwu. Begitu ahli keluarga Jiang bergerak, mereka akan segera membalas dengan serangan paling mematikan. Semua orang berhenti. Saat kedua belah pihak hendak menghunus pedang mereka, suara yang bermartabat dan suci terdengar. Kang Sungchen, yang mengenakan jubah bermotif bintang dan berjanggut seputih salju, muncul di udara. Dia tampak seperti surgawi. Penatua Agung. Jiang Yiwu tidak berani lancang saat melihat Kang Sungchen, yang memiliki senioritas tertinggi di keluarga Jiang dan juga salah satu yang tertua di seluruh benua Singluo. Dia segera menyembunyikan keganasan di matanya dan membungkuk dengan hormat. Yiwu, apa yang terjadi? Kang Sungchen, yang wajahnya agak pucat, memancarkan aura yang bermartabat saat dia menanyai Jiang Yiwu. Grand Elder, Grand Steward Jiang menghilang secara misterius tadi malam. Kami menduga itu dilakukan oleh keluarga Bai, Jiang Yiwu menjelaskan dengan hormat. Kamu memfitnah kami. Apa hubungannya hilangnya Grand Steward Jiang dengan keluarga Bai? Bai Yiwu berkata dengan marah. Namun, dia cukup pintar untuk mengetahui dengan siapa hilangnya Grand Steward Jiang. Yiwu, apakah kamu memiliki bukti untuk membuktikan bahwa hilangnya Jiang Kuan dilakukan oleh keluarga Bai? Kang Sungchen bertanya dengan tegas. Tidak. Jiang Yiwu menggelengkan kepalanya dan berkata, Yiwu, Kamu terlalu gegabuh. Apakah kamu lupa hubungan antara keluarga Jiang dan keluarga Bai? Uhuk-uhuk, saat dia berbicara, wajah Kang Sungchen tiba-tiba memerah. Dia terbatuk hebat, dan seberkas darah merah gelap muncul di sudut mulutnya. Grand Elder, lukamu. Jiang Yiwu panik saat melihat darah di sudut mulut Kang Sungchen. Namun, ada sedikit kegembiraan di hatinya. Kang Sungchen adalah andalan keluarga Jiang. Selama dia masih hidup, Jiang Yiwu tidak akan berani terlalu ambisius. Tidak apa-apa. Kang Sungchen melambaikan tangannya dan berkata dengan nada berat. Senior, jika saya tidak salah, Anda tampaknya diracuni, Ye Chen Feng memandang Kang Sungchen, yang tiba-tiba muncul dan mencoba mengadakan pertunjukan. Dia segera bermain bersama dan bertanya. Iya. Kang Sungchen menganggup dengan bangga. Senior, saya tahu beberapa teknik detoksifikasi. Jika Anda mempercayai saya, saya dapat mencoba mendetoksifikasi Anda, Ye Chen Feng dengan cepat bertukar pandang dengan Kang Sungchen dan berkata, Anda. Kang Sungchen sedikit mengernyit. Jiang Yiwu juga menunjukkan sedikit kesuraman. Dia memandang Ye Chen Feng dengan lebih ganas. Senior, tolong percaya padaku. Dengan hubungan antara keluarga Bai dan keluarga Jiang, aku pasti tidak akan menyakitimu, kata Ye Chen Feng dengan penuh keyakinan. Baiklah, kalian semua boleh pergi. Ikutlah denganku. Kang Sungchen berpikir sejenak dan memerintahkan dengan suara rendah. Dia kemudian pergi dengan Ye Chen Feng. 785. Terima kasih, senior, karena telah membantu kami keluar dari kesulitan ini. Setelah mengikuti Kang Sungchen kembali ke gubuk jerami, Ye Chen Feng memandang Kang Sungchen, yang tidak lagi terlihat sakit, dan berkata dengan lembut. Huh, aku sudah mempermalukan diriku sendiri di depanmu. Kang Sungchen menghela nafas pelan dan berkata, aku benar-benar tidak menyangka bahwa Yiwu akan menghianati klan Jiangku. Ambisi akan membuat seseorang kehilangan dirinya sendiri, itu akan membuat seseorang mengabaikan segalanya, dan itu juga akan membuat seseorang berjalan di jalan kehancuran, kata Ye Chen Feng dengan lembut. Iya, Kang Sungchen menganggup dan menghela nafas. Sebenarnya, bakat kultifasi Yiwu di atas Yixian, tetapi alasan mengapa saya memilih Yixian menjadi Patriar Klan Jiang adalah karena ambisi Yiwu terlalu besar. Saya takut dia akan membawa bencana bagi Klan Jiang, tetapi saya tidak menyangka bahwa dia masih akan berjalan di jalan yang tidak bisa kembali. Klan Jiangku juga berada dalam situasi genting karena dia. Senior, menurutmu siapa dalang dibalik perselisihan internal di benua Singluo dan upaya untuk membalikkan struktur kekuasaan di benua Singluo? Ye Chen Feng bertanya. Aku tidak tahu siapa dalang sebenarnya, tapi Singluo Heaven City pasti ikut campur, kata Kang Sungchen tanpa ragu. Senior, mengapa kamu begitu yakin bahwa Singluo Heaven City adalah salah satu dalangnya? Ye Chen Feng bertanya. Kota surga Singluo dapat dikatakan sebagai penguasa benua Singluo. Ketika perselisihan internal pecah di benua Singluo, mereka tidak melakukan apapun untuk menghentikannya. Ini cukup untuk membuktikan bahwa mereka adalah salah satu dalangnya, Kang Sungchen menganalisis. Lalu mengapa kamu tidak berpikir bahwa mereka adalah salah satu dalang, tetapi salah satu dalang? Ye Chen Feng terus bertanya. Saya telah hidup selama lebih dari 10.000 tahun dan saya terlalu akrab dengan Singluo Heaven City, sedangkan orang yang melancarkan serangan mendadak pada saya dan mengolah poison Dao Insight ke tingkat ketujuh sama sekali bukan ahli dari Singluo Heaven City. Selain dia, ada dua kaisar binatang level 4 lainnya dengan kekuatan yang sangat menakutkan yang menggunakan seni iblis untuk menyergapku. Keduanya bukan dari Singluo Sky City, jadi aku curiga ada lebih dari satu dalang di balik kekacauan di Singluo. Benua, Analisis Kang Sungchen Seorang ahli yang menggunakan seni iblis, Ye Chen Feng mengangkat alisnya sedikit. Kata-kata Kang Sungchen mengkonfirmasi beberapa spekulasi sebelumnya. Namun, dia tidak memberitahu Kang Sungchen tentang pertemuannya di Pulau Abadi. Lagi pula, dia masih belum bisa memastikan bahwa dalangnya adalah Octave Definition. Selain itu, dia juga takut hal itu akan membawa tekanan psikologis yang besar bagi Kang Sungchen dan menyebabkan serangkaian kejadian yang tidak terduga. Senior, izinkan saya terus mendetoksifikasi Anda. Saya pikir karena senior muncul di depan umum hari ini, dalang di balik layar mungkin mengambil langkah melawan keluarga Jiang terlebih dahulu, kata Ye Chen Feng dengan lembut. Terima kasih untuk masalahmu. Kang Sungchen menganggup dan duduk di giyok misterius 10.000 tahun, memungkinkan Ye Chen Feng untuk mengendalikan api surgawi api kematian untuk memasuki tubuhnya dan memurnikan racun mematikan di tubuhnya. Dengan pengalaman tadi malam, Ye Chen Feng mampu mengendalikan Deat Blaze Heavenly Fire untuk memurnikan racun di tubuh Kang Sungchen dengan mudah. Deat Blaze Heavenly Fire yang panas mengalir melalui meridian Kang Sungchen yang menyilang, mengubah racun mematikan dalam darahnya sedikit demi sedikit. Setelah berhasil memurnikan racun mematikan dalam darah Kang Sungchen, Ye Chen Feng mengendalikan Deat Blaze Heavenly Fire untuk memasuki sum-sum tulang Kang Sungchen dan memurnikan racun mematikan di sum-sum tulangnya. Memurnikan racun dari sum-sum tulang sangat berbahaya, dan rasa sakitnya bahkan lebih hebat. Namun, di wajah tua Jiang Xingchen, tidak ada jejak rasa sakit atau kekhawatiran. Dia seperti patung, duduk tak bergerak di geok misterius sepuluh ribu tahun, membiarkan api surgawi nyala kematian memasuki sum-sum tulangnya dan memurnikan racun yang mematikan. Saat matahari terbenam di barat, bulan sabit perlahan naik ke langit. Racun mematikan di tubuh Kang Sungchen akhirnya disempurnakan oleh Deat Blaze Heavenly Fire. Fiu, untungnya, racun di tubuh senior telah disempurnakan sepenuhnya. Ye Chen Feng menghela nafas panjang lega. Terima kasih, Cheng Feng. Aku pasti akan membalas kebaikanmu di masa depan. Kang Sungchen menghirup udara keruh dan memberikan senyum langkah seperti yang dia janjikan. Selama senior dapat membantu keluarga Bai melewati masa sulit ini, itu sudah cukup. Kata Ye Chen Feng sambil tersenyum. Kang Sungchen menghela nafas pelan dan berkata, Huh, dengan hubunganku dengan iblis gila, keluarga Jiangku tentu saja tidak akan berdiam diri dan tidak melakukan apa-apa saat keluarga Bai dalam masalah. Tapi sekarang, keluarga Jiangku bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri, dan dari apa yang saya tahu, keluarga Bai tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Senior, racun di tubuhmu telah dihilangkan. Jika aku dapat membantumu memulihkan kekuatan puncakmu malam ini dan memancing tuan di belakang Jiang Yu, kita seharusnya dapat menyelesaikan krisis keluarga Jiang dalam waktu singkat. Ye Chen Feng perlahan berkata, Dan jika senior dapat membantu keluarga Bai melewati masa sulit ini, aliansi kedua keluarga Anda harus dapat menghalangi dalang. Pada saat itu, kita akan punya waktu untuk merencanakan serangan balik. Kamu benar-benar dapat membantuku memulihkan kekuatan puncakku dalam waktu singkat. Kang Sung Chen melebarkan matanya karena terkejut. Dia sangat jelas tentang luka-lukanya. Memulihkan kekondisi puncaknya dalam waktu singkat sama sulitnya dengan naik ke surga. Iya, Ye Chen Feng menganggup dan berkata, Jika senior mempercayaiku, aku akan menyembuhkan lukamu sekarang. Terima kasih untuk masalahmu. Kang Sung Chen menatap Ye Chen Feng dalam-dalam dan merasa bahwa dia bahkan lebih tak terduga. Namun, Kang Sung Chen tidak meragukan niatnya dan perlahan menutup matanya. Senior, ini sudo daokor. Ambil dulu. Ye Chen Feng mengeluarkan sudo daokor dari universe mirror dan memberikannya kepada Kang Sung Chen. Cheng Feng, kamu benar-benar membuatku semakin terkejut. Kang Sung Chen mengetahui nilai sudo daokor. Dia sangat berterima kasih karena Ye Chen Feng memberikannya begitu saja. Sudo daokor ini tidak cukup untuk menyembuhkan luka senior. Ye Chen Feng tersenyum dan mengeluarkan bola kecil esensi kehidupan. Sungguh esensi kehidupan yang padat. Cheng Feng, mungkinkah ini esensi kehidupan? Kang Sung Chen memandangi esensi kehidupan yang mengambang di telapak tangan Ye Chen Feng dengan ekspresi terkejut. Senior, kamu memiliki mata yang bagus. Ini memang esensi kehidupan. Ye Chen Feng menganggup dan berkata, asudo daokor, esensi kehidupan, dan niat hidup dao tingkat kelima yang telah saya pahami. Saya harus dapat sepenuhnya menyembuhkan luka senior sebelum fajar. Niat hidup dao tingkat kelima. Kang Sung Chen menarik napas dalam-dalam. Kejutan di hatinya bahkan lebih kuat. Cara dia memandang Ye Chen Feng terus berubah. Pada saat ini, dia merasa bahwa Ye Chen Feng adalah jurang maut. Dia terkejut dengan metode tak berujung yang dia miliki. Senior, mari kita mulai penyembuhan. Melihat Kang Sung Chen yang kehilangan ketenangannya, Ye Chen Feng berkata dengan lembut. En, oke. Kang Sung Chen menarik napas dalam-dalam dan menekan keterkejutan di hatinya. Dia menelan sudo daokor. Pada saat berikutnya, 50 pola kehidupan dao muncul di tubuh Ye Chen Feng dan memasuki esensi kehidupan. Mereka meningkatkan spiritualitas esensi kehidupan hingga tingkat tertinggi dan menyatu dengan tubuh Kang Sung Chen. Di bawah nutrisi sudo daokor, esensi kehidupan, dan 50 pola kehidupan dao, sel-sel Kang Sung Chen menjadi aktif. Luka-lukanya pulih dengan kecepatan yang sangat cepat. Bahkan luka lama yang tidak dapat dia sembuhkan menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Ini membuatnya sangat terkejut. Akhirnya, di bawah penyembuhan terus-menerus dari sudo daokor, esensi kehidupan, dan 50 pola kehidupan dao, luka Kang Sung Chen benar-benar sembuh ketika menjelang fajar. Bahkan luka lama di tubuhnya yang belum sembuh selama ribuan tahun disembuhkan oleh Ye Chen Feng. Setelah menyaksikan metode menantang surga Ye Chen Feng, Kang Sung Chen sangat terkejut. Hatinya tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. 786 Senior, bisakah kamu merasakan jika tubuhmu sudah pulih sepenuhnya? Ye Chen Feng menghela nafas lega dan mengambil 50 pola kehidupan dao. Dia memandang Kang Sung Chen, yang wajahnya memerah, dan berkata dengan lembut. Baiklah, aku sudah sembuh total. Bahkan penyakit kronis di tubuhku sudah disembuhkan olehmu. Wajah tanpa emosi Kang Sung Chen mengungkapkan sedikit kegembiraan. Dengan sembuhnya penyakit kronis di tubuhnya, Kang Sung Chen tidak hanya mendapatkan kembali kekuatan puncaknya, dia bahkan memiliki kesempatan untuk menjadi kaisar binatang level 6. Jika dia bisa menembus untuk menjadi kaisar binatang level 6, umurnya akan meningkat beberapa ribu tahun, membuat keluarga Jiang semakin kuat. Dapat dikatakan bahwa kebaikan Ye Chen Feng kepadanya tidak diragukan lagi adalah kebaikan kelahiran kembali. Senior, apakah kamu ingin menerobos ke alam kaisar binatang kelas 6? Saat dia merawat luka Kang Sung Chen, Ye Chen Feng dapat dengan jelas merasakan kekuatan jiwa yang kuat di tubuhnya, serta fondasi yang kokoh dari kultifasinya. Dia tidak meragukan bahwa Kang Sung Chen, yang merupakan kaisar binatang kelas 5, pasti memiliki kemampuan untuk membunuh kaisar binatang kelas 6 biasa atau bahkan binatang surgawi kelas 9. Bahkan dengan bantuan Anulus Giyok Sembilan Naga, dia tidak akan mampu mengalahkan Kang Sung Chen. Apa? Kamu punya cara untuk membantuku menerobos ke level 6 bis emperor? Setelah menyaksikan kemampuan menantang surga Ye Chen Feng, Jiang Sing Chen sangat percaya pada metode Ye Chen Feng dan mengungkapkan ekspresi antisipasi. Aku ingin tahu apakah senior pernah mendengar tentang pil ultimate Monarch Dao. Ye Chen Feng bertanya dengan lembut. Kamu memiliki inti Dao Raja Tertinggi. Alis seputih salju Kang Sung Chen berkedut saat dia bertanya dengan penuh semangat. Kang Sung Chen, yang telah hidup selama puluhan ribu tahun, secara alami telah mendengar tentang pil Dao Kaisar Tertinggi. Dia tahu bahwa pil Dao Kaisar Tertinggi adalah pil Dao kelas atas, dan itu juga merupakan pil ilahi yang dirindukan kaisar binatang tempur bahkan dalam mimpi mereka. Tidak hanya mengandung energi obat yang kuat dan niat Dao, tetapi juga memiliki kesempatan untuk membantu kaisar binatang tempur langsung menerobos ke alam berikutnya. Namun, pil ekstrim kaisar Dao hampir punah, dan buku-buku kuno yang mencatat pil ekstrim kaisar Dao sudah lebih dari 38 ribu tahun yang lalu. Saya tidak memiliki pil ekstrim Huang Dao, tetapi saya memiliki formula pil untuk itu. Selama saya mengumpulkan semua benda spiritual yang diperlukan untuk membuat pil ekstrim Huang Dao, saya yakin bahwa saya dapat membuat pil ekstrim Huang Dao. Pil Dao. Setelah menyatu dengan tiga fragment jiwa yang berevolusi dari otak pemakan dewa, Ye Chen Feng memperoleh sejumlah besar kenangan warisan yang berharga, termasuk formula pil untuk menyempurnakan pil Dao kaisar tertinggi. Cheng Feng, saya ingin tahu apakah Anda dapat memberi tahu saya formula pil untuk pil ekstrim Huang Dao. Saya akan membantu Anda mengumpulkan bahan roh yang diperlukan untuk memperbaikinya. Kang Sung Chen berkata dengan bersemangat, tapi jangan khawatir, saya tidak akan mengungkapkan formula ultimate Emperor Dao pil tanpa izin Anda. Jika saya melanggar sumpah saya, semoga langit menyambar saya dengan lima sambaran petir, menghancurkan tulang saya dan mati dengan kematian yang mengerikan. Senior, kamu melebih-lebihkan. Ye Chen Feng tersenyum tipis dan berkata, menyempurnakan pil ekstrim kaisar Dao membutuhkan anggur kuno, persik bintang 9, ginseng naga darah, buah kirin langit, rumput api es yin yang, air enam jiwa, dan inti binatang surgawi tingkat 9. Namun, junior ini hanya memiliki persik bintang 9. Terima kasih banyak. Ketika semuanya sudah tenang, saya akan melakukan yang terbaik untuk mengumpulkan semua benda spiritual yang diperlukan untuk meramu pil ekstrim Emperor Dao. Kang Sung Chen teringat formula pil untuk pil ekstrim kaisar Dao dan berkata dengan rasa terima kasih. Karena keberadaan pil Dao kaisar ekstrim, Kang Sung Chen, yang ingin menerobos ke alam kaisar binatang level 6, pada dasarnya terikat dengan kapal perang Ye Chen Feng. Senior, mari kita bahas bagaimana cara memancing dalang dan menangkap mereka semua dalam satu gerakan. Ye Chen Feng berkata dengan lembut. Cheng Feng, aku ingin tahu apakah kamu punya ide bagus. Kang Sung Chen bertanya dengan lembut. Dia telah sepenuhnya menempatkan Ye Chen Feng pada level yang sama dengan dirinya. Dia tidak lagi memperlakukannya sebagai junior dan bertanya lebih dulu. Senior, dalang telah melukaimu dan Patriark Jiang, tetapi mereka belum melakukan tindakan terhadap keluarga Jiang. Jelas, mereka takut dengan kekuatanmu dan ingin menunggu sampai kamu diracun sampai mati sebelum bergerak. Oleh karena itu, selama Anda masih hidup, mereka tidak akan mengambil risiko untuk pindah ke keluarga Jiang. Ye Chen Feng berkata perlahan. Apakah kamu mengatakan bahwa kamu ingin aku memalsukan kematianku? Kang Sung Chen yang lihai dan kejam segera memahami arti dibalik kata-kata Ye Chen Feng. Tidak perlu memalsukan kematianmu. Kupikir itu cukup untuk memalsukan lukamu. Kata Ye Chen Feng. Cheng Feng, tidak mudah mengelabui dalang. Hanya cucuku yang tidak berbakti, Jiang Yiwu, tidak mudah dikelabui. Kang Sung Chen menarik nafas dalam-dalam dan berkata. Karena aku sudah memikirkan metode ini, maka secara alami aku siap sepenuhnya. Ye Chen Feng menarik pil obat yang hitam pekat seperti tinta dari cermin alam semesta yang dibawanya dan berkata, pil obat ini disebut pil seperti kematian. Setelah mengkonsumsinya, vitalitas di dalam tubuh secara bertahap akan lenyap. Kecuali jika kekuatan lawan melebihi senior, jika tidak, mereka sama sekali tidak mampu melihat sesuatu yang salah. Di sisi lain, aku akan menggunakan wawasan dao kematian dan wawasan dao ilusi untuk menciptakan ilusi. Itu harus sangat mudah dan menipu Jiang Yiwu dan dalang di belakangnya. Cheng Feng, sampai tingkat apa kamu memahami wawasan dao kematian dan wawasan dao ilusi? Kang Sung Chen bertanya. Saya telah memahami wawasan dao ilusi ke tingkat ke-6, dan wawasan dao kematian ke tingkat ke-5. Ye Chen Feng berbicara tanpa menyembunyikan apapun. Jenius, Cheng Feng, kamu adalah pemuda dengan bakat alami tertinggi yang pernah kulihat. Aku benar-benar ingin tahu kekuatan besar mana yang memupuk kejeniusan sepertimu. Kang Sung Chen belum pernah memuji orang seperti ini sebelumnya, tetapi ketika harus memuji Ye Chen Feng, dia merasa sedikit kehilangan kata-kata. Tidak peduli apakah itu bakat alami Ye Chen Feng atau metode menantang surga, semuanya jauh melebihi imajinasinya, dan itu menyebabkan dia mengembangkan rasa ingin tahu yang kuat terhadap Ye Chen Feng. Aku hanya seorang kultifator lepas dengan keberuntungan yang sedikit lebih baik. Ye Chen Feng tersenyum ringan. Seorang pembudidaya lepas, Kang Sung Chen tersentak dan berkata, itu tidak mungkin. Ye Chen Feng memandangi ekspresi ragu Kang Sung Chen dan tidak menjelaskan apapun saat dia berkata dengan lembut, baiklah, senior. Jika Anda mempercayai saya, maka konsumsi pil seperti kematian ini. Setelah itu, kami akan mengadakan pertunjukan bersama dan menangani dengan dalang sesegera mungkin sehingga kita bisa bergegas menyelamatkan Baiklan. Cheng Feng, jika aku menghonsumsi pil seperti kematian dan memalsukan kematianku, apakah aku akan kehilangan sejumlah kekuatan pertempuran selama periode waktu ini? Meskipun Kang Sung Chen sangat percaya pada Ye Chen Feng, dia khawatir begitu dia kehilangan kekuatan tempurnya, bahkan jika dalang dibalik layar terpikat, situasinya akan diluar kendali, dan situasinya akan menjadi lebih berbahaya. Ye Chen Feng tersenyum ringan dan berkata dengan percaya diri, ketika pil kematian digunakan untuk memalsukan kematianmu, itu memang akan sangat mempengaruhi kekuatan pertempuran senior. Namun, senior dapat yakin bahwa senior akan dapat memulihkan kekuatan puncaknya paling lama satu jam. Karena saya berani menggunakan metode ini, saya secara alami memiliki kemampuan untuk menghadapi bahaya apapun yang mungkin muncul kapan saja. Baiklah, kalau begitu aku akan menyerahkan semuanya padamu. Melihat penampilan percaya diri Ye Chen Feng dan memikirkan metodenya yang menantang surga, Kang Sung Chen tidak lagi ragu. Dia mengambil pil seperti kematian yang diberikan Ye Chen Feng kepadanya dan langsung menelannya. Setelah itu, Ye Chen Feng menggunakan Dao of Deat dan Dao of Illusion secara ekstrim dan menyuntikkannya ke tubuh Kang Sung Chen. Dia mencoba yang terbaik untuk menciptakan ilusi bahwa hidupnya tergantung pada seutas benang saat racun kembali padanya. Saat pil kematian mulai berlaku, kekuatan hidup di tubuh Kang Sung Chen mulai memudar. Agar lebih realistis, Ye Chen Feng memberi Kang Sung Chen pil racun untuk menciptakan ilusi bahwa racunnya telah meledak. Ketika semuanya sudah siap, Ye Chen Feng memeriksa dengan hati-hati untuk memastikan tidak ada kesalahan. Dia kemudian mendiskusikan rencana yang dia pikirkan dengan Kang Sung Chen. Setelah rencana itu dikonfirmasi, Kang Sung Chen, yang wajahnya gelap dan tubuhnya dipenuhi bintik-bintik racun, mengeluarkan mutiara komunikasi yang sudah lama tidak dia gunakan. Dia secara terpisah mengirim pesan ke anggota penting keluarga Jiang dan memanggil mereka semua ke gubuk jerami. 787. Leluhur agung, apa yang terjadi padamu? Eselon atas keluarga Jiang menerima pesan Jiang Xing Chen dan segera bergegas ke gubuk jerami. Ketika mereka melihat wajah pucat dan aura lemah Jiang Xing Chen, mereka semua tercengang seolah-olah di sambar petir. Jiang Yixian, yang mengenakan setelan seni bela diri emas gelap dan memiliki rambut seputih salju, bertanya dengan gugup. Dia tampak mirip dengan Jiang Yi Wu, tetapi dia tidak memiliki aura sengit Jiang Yi Wu. Kang Sung Chen adalah landasan keluarga Jiang. Dia adalah landasan yang melindungi keluarga Jiang. Jika sesuatu terjadi padanya, itu akan langsung mengguncang fondasi keluarga Jiang dan menyebabkan kerugian tak terukur bagi keluarga Jiang. Nak, apakah kamu dikirim oleh musuh untuk membunuh leluhur agung? Jiang Yi Wu memelototi Ye Chen Feng dan berteriak. Namun, dia berterima kasih kepada Ye Chen Feng. Banyak ahli keluarga Jiang juga melemparkan tatapan marah pada Ye Chen Feng. Jika bukan karena perintah Kang Sung Chen, mereka pasti sudah menangkap Ye Chen Feng. Yi Wu, racun di tubuhku tidak ada hubungannya dengan teman kecil Ye. Itu adalah kesalahan keluarga Jiang karena tidak mampu bertahan dari langkah yang paling sulit. Kang Sung Chen, yang setengah berbaring di Giyok Misterius 10.000 tahun, menyela Jiang Yi Wu dan berkata dengan lemah. Leluhur agung, bolehkah saya membantu Anda memeriksa tubuh Anda untuk melihat apakah ada harapan untuk menekan racun? Seorang lelaki tua berjanggut panjang dengan jubah ahli obat putih berjalan ke arah Kang Sung Chen dan bertanya dengan hormat. Meski kekuatannya tidak tinggi, dia adalah orang yang paling terampil di keluarga Jiang. Dia telah meneliti lebih dari seribu tahun yang lalu dan dikenal sebagai tabib ilahi. Oke. Kang Sung Chen, yang wajahnya semakin gelap dan lemah, mengangguk. Dia menyerahkan lengannya yang penuh dengan bintik-bintik racun ke ahli pengobatan keluarga Jiang dan mengizinkannya untuk memeriksa tubuhnya. Sementara ahli pengobatan keluarga Jiang sedang memeriksa, Jiang Yi Wu, dan yang lainnya segera menatapnya. Mereka ingin memastikan kondisi Kang Sung Chen darinya. Bagaimana, kakak keempat? Bagaimana kondisi leluhur agung? Jiang Yixian dengan cepat bertanya ketika dia melihat apotekar keluarga Jiang menggerakkan jarinya menjauh dari denyut nadi Kang Sung Chen dan berpikir keras. Seperti yang diharapkan, racun di tubuh patriark telah pecah. Garis meridiannya telah rusak parah, dan daya hidupnya mulai padam. Hampir, hampir. Hampir apa? Jiang Yi Wu memelototinya dan bertanya dengan keras. Ini hampir tidak bisa disembuhkan, kata dokter keluarga Jiang dengan enggan. Berat, siapa yang mengirimmu untuk berkomplot melawan leluhur? Begitu dokter keluarga Jiang selesai berbicara, Jiang Yi Wu langsung marah. Aura pembunuh yang kuat terpancar dari tubuhnya dan menekan Ye Chen Feng. Dia tidak bisa menahan amarahnya saat dia bertanya. Kekambuhan awal racun di tubuh Jiang Tai Zhu memang berhubungan dengan saya, tetapi saya tidak berniat menyakitinya. Saya hanya salah menilai kekuatan racun di tubuh Jiang Tai Zhu dan pada akhirnya tidak menekannya, mengakibatkan ini hasilnya, Ye Chen Feng menghela nafas pelan dan menjelaskan dengan ekspresi minta maaf. Apakah kamu pikir kami akan mempercayai omong kosongmu? Apakah kamu tahu bahwa begitu sesuatu terjadi pada leluhur, situasi keluarga Jiang akan menjadi lebih berbahaya? Aku pikir kamu adalah mata-mata yang dikirim oleh musuh untuk berkomplot melawan leluhur, Jiang Yi Wu meraum dengan marah. Api di matanya tidak sabar untuk melelehkan Ye Chen Feng. Ye Wu, aku percaya bahwa teman kecil Ye tidak memiliki niat buruk. Jangan mempersulitnya. Dia benar-benar mencoba yang terbaik, Kang Sung Chen berkata dengan lemah. Teman kecil Ye, tidak ada yang bisa kamu lakukan di sini. Anda bisa pergi dulu. Namun, keluarga Jiang bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri sekarang. Saya khawatir kami tidak akan dapat membantu keluarga baik. Baiklah kalau begitu. Jaga dirimu, senior. Setelah mengatakan itu, Ye Chen Feng berbalik dan pergi di bawah tatapan marah dari orang banyak. Leluhur, apakah kamu akan membiarkannya pergi begitu saja? Mata Jiang Yi Wu dipenuhi dengan permusuhan saat dia bertanya dengan enggan. Aku tahu lebih baik dari kalian semua apakah ada masalah dengan dia atau tidak. Dia benar-benar ingin membantuku mendetoksifikasi racun, tapi karena kekuatannya yang terbatas, dia tidak dapat menekan racun di tubuhku pada akhirnya, menyebabkan kambuh sebelum waktunya. Ini juga takdirku. Baiklah, aku punya beberapa hal penting untuk diselesaikan sekarang. Yixian, Yi Wu, kalian berdua tetap tinggal. Kalian semua bisa kembali. Kang Sung Chen melambaikan tangannya dan memerintah dengan lemah. Setelah mengatakan itu, dadanya tiba-tiba naik turun dengan keras. Dia batuk keras, dan sejumlah besar darah hitam mengalir keluar dari mulutnya. Seluruh tubuhnya menjadi semakin putus asa, dan matanya yang kerum memancarkan cahaya yang mematikan. Kang Feng, kamu kembali. Bagaimana situasinya? Apakah kamu berhasil menyembuhkan racun leluhur Jiang? Ketika Ye Chen Feng kembali ke halaman tempat dia beristirahat, Bai Ziking dan dua gadis lainnya yang telah menunggu lama segera mendatanginya dan bertanya dengan penuh harap. Ada perubahan dalam rencana. Cepat kemasi tasmu. Kita akan membicarakannya setelah kita meninggalkan kediaman Jiang, desak Ye Chen Feng dengan cemas. Kang Feng, apa yang terjadi? Hati Bai Ziking dan dua gadis lainnya menegang saat mereka buru-buru bertanya. Setelah kita meninggalkan kediaman Jiang, aku akan memberitahumu perlahan. Aku khawatir jika kita tidak pergi sekarang, sesuatu yang besar akan terjadi. Ye Chen Feng sengaja menciptakan suasana tegang. Baiklah. Melihat ekspresi serius Ye Chen Feng, Bai Ziking dan yang lainnya merasakan keseriusan situasi. Mereka tidak bertanya lagi dan segera mengumpulkan para ahli dari keluarga Bai, bersiap untuk pergi bersama Ye Chen Feng. Adapun Raja Pembantaian, meskipun Fu Qing Shan merasa curiga, dia tidak bertanya lagi. Baiklah, semuanya ada di sini. Ayo pergi. Setelah mengatakan itu, Ye Chen Feng dan yang lainnya meninggalkan halaman dan berjalan menuju pintu masuk kediaman Jiang. Berhenti. Tanpa perintah kepala keluarga kedua, kamu tidak diizinkan meninggalkan kediaman Jiang sesukamu. Ketika Ye Chen Feng dan yang lainnya tiba di pintu masuk kediaman Jiang, Jiang Hong, yang telah mengalami penghinaan besar dan dipermalukan oleh Ye Chen Feng, muncul bersama beberapa ahli dari klan Jiang dan mencegat mereka. Jiang Taizu meminta kita untuk pergi. Bisakah kata-kata kepala keluarga kedua lebih efektif daripada kata-kata Jiang Taizu? Ye Chen Feng menatap Jiang Hong dengan dingin, yang wajahnya yang bengkak belum juga meredah. Mata Jiang Hong dipenuhi dengan kekejaman. Dia berbicara tanpa sopan santun, pergilah. Sialan, kamu akan mati namun kamu masih begitu sombong. Begitu aku menangkapmu, aku akan membiarkanmu merasakan semua rasa sakit di dunia. Aku akan menyiksamu selama 10 hari 10 malam sebelum mengirimmu ke barat. Surga, Jiang Hong marah karena marah. Jangan khawatir, hari itu tidak akan datang. Mata Ye Chen Feng berkilat dengan niat membunuh. 60 pola dao pedang keluar dari tubuhnya. Sebuah pedang memotong udara dan menebas Jiang Hong, yang melebarkan matanya dan menjadi pucat karena ketakutan. Terima kasih. Luka darah muncul di leher Jiang Hong, dan sejumlah besar darah merembes keluar. Karena kecepatan pedang, Jiang Hong bahkan tidak merasakan banyak rasa sakit. Namun, sejumlah besar darah menyembur keluar dari matanya. Pada saat berikutnya, semua pikirannya berhenti. Penglihatannya menjadi gelap gulita, dan kepalanya berguling ke bawah dari lehernya. Sejumlah besar darah menyembur keluar tak terkendali dan mewarnai tanah menjadi merah. Siapapun yang berani menghalangi saya akan dibunuh tanpa ampun. Setelah membunuh Jiang Hong, yang memendam niat jahat, Ye Chen Feng diam-diam mengedarkan seni delapan void asura di tubuhnya. Aura pembunuhan terakumulasi dari darah dan tulang menyembur keluar dari tubuhnya seperti longsoran salju. Itu menyelimuti beberapa ahli dari klan Jiang yang menghalangi dia, membuat mereka merasa seolah-olah sedang menghadapi malaikat maut. Semua bulu di tubuh mereka langsung berdiri. Tubuh mereka gemetar tak terkendali, dan mereka mau tidak mau mundur tiga langkah. Ayo pergi. Setelah melepaskan aura pembunuhan untuk mengintimidasi para ahli klan Jiang, Ye Chen Feng tidak memulai pembantaian. Dia memimpin Bai Ziking dan yang lainnya, yang pikirannya kosong, dan dengan cepat meninggalkan kediaman klan Jiang yang kacau. Sama seperti Ye Chen Feng dan kelompoknya meninggalkan kota Seribu Awan dengan kecepatan tinggi, banyak bayangan buram muncul di pinggiran kota Seribu Awan seperti hantu. Mereka memandang Ye Chen Feng dan kelompoknya dari jauh, menyembunyikan aura mereka, dan diam-diam mengikuti mereka. 788 Cheng Feng, apa yang terjadi antara kamu dan Jiang Taizu? Mengapa keluarga Jiang tiba-tiba mengubah sikap mereka terhadap kita? Bai Ziking, yang tidak tahu kebenarannya, tidak tahu mengapa Ye Chen Feng tiba-tiba menjadi musuh keluarga Jiang. Jangan banyak bertanya, aku akan memberitahumu saat waktunya tepat. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah menyingkirkan para pengejar di belakang kita. Jiwa Ye Chen Feng telah mengalami banyak perubahan kualitatif dan sangat kuat. Dia dapat dengan mudah merasakan bahwa ada ahli yang mengikuti di belakang mereka. Pengejar. Ekspresi Bai Ziking berubah. Jangan melihat ke belakang. Terus maju. Kita akan menangani mereka saat kita jauh dari kota Seribu Awan. Ye Chen Feng mengirim transmisi suara ke Xiao Chen saat dia meningkatkan kecepatan terbangnya. Segera, dia tiba di pegunungan yang membentang beberapa kilometer di barat daya kota Seribu Awan. Pegunungan itu memiliki pohon-pohon kuno yang mengjulang tinggi dan medan yang rumit. Baiklah, berhenti berlari. Menurutku tempat ini cukup bagus. Pemandangannya indah dan cocok untuk menjadi kuburanmu. Ketika kelompok Ye Chen Feng terbang ke pegunungan, tiga sosok buram tiba-tiba muncul dan mencegat mereka. Tiga kaisar binatang tempur. Bai Ziking dan yang lainnya merasa tercekik saat merasakan aura menakutkan dari ketiganya. Ekspresi mereka berubah dan mereka berseru ketakutan. Formasi seratus bunuh. Menghadapi halangan dari tiga pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar, Ye Chen Feng tidak bergerak untuk membunuh mereka. Sebagai gantinya, dia memanggil 108 bendera formasi dan dengan cepat mengatur formasi seratus pembunuhan, yang memiliki kekuatan ofensif yang mengerikan, menyelimuti semua orang di dalamnya. Kakak Chen Feng, kenapa kamu tidak membiarkanku keluar dan berurusan dengan mereka bertiga? Saat garis keturunan keradara bermata emas menjadi lebih kuat dan semakin banyak kemampuan yang diwariskan menyatu, ikan spiritual menjadi lebih agresif dan membunuh. Sekarang bukan waktunya untuk membunuh mereka. Semuanya, tunggu dengan sabar dalam formasi dan tunggu perintahku. Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya dan berkata. Setelah mengatakan itu, Ye Chen Feng memejamkan mata dan menggunakan pikirannya untuk mengendalikan formasi seratus pembunuhan untuk bertahan melawan serangan para ahli berpakaian hitam dengan kekuatan luar biasa. Karena semakin banyak ahli berpakaian hitam berkumpul untuk mencegat dan membunuh kelompok Ye Chen Feng, serangan yang mereka luncurkan juga menjadi semakin ganas. Namun, serangan dan pertahanan 100 kills formation adalah satu, dan kekuatannya sangat menakutkan. Tidak peduli bagaimana mereka menggunakan semua keterampilan mereka, mereka tidak dapat menembus formasi seratus pembunuhan. Waktu berlalu dengan cepat di bawah serangan hirup pikup mereka. Tak lama kemudian, langit berubah menjadi gelap. Di tengah malam, ketika Jiang Family Manor yang kacau mendapatkan kembali kedamaian sementara, empat pria berbaju hitam tiba-tiba melewati langit malam yang gelap dan diam-diam tiba di halaman Jiang Yu. Dan keempat pria berbaju hitam ini semuanya memiliki kekuatan kaisar binatang tingkat empat. Jelas, mereka memiliki asal dan latar belakang yang luar biasa. Salam, Tuan Utusan Iblis. Ketika Jiang Yu melihat empat pria berjubah hitam muncul secara misterius di kamarnya, dia segera berdiri dan membungkuk dengan hormat sambil meminum tehnya dan memikirkan sebuah rencana. Jiang Yu, kamu bilang racun Kang Sung Chen telah kambuh dan nyawanya dalam bahaya. Seorang pria dengan rambut hijau tua panjang, anting gading panjang, dan tato kala jengking beracun di pipi kirinya bertanya tanpa jejak emosi. Dia mengeluarkan perasaan suram dan dingin. Dia adalah ahli keluarga Jiang yang telah mengembangkan niat racun Dao ke surga ketujuh. Kekuatannya tak terduga, dan dia adalah ahli racun yang meracuni Kang Sung Chen. Iya, itu benar sekali. Jiang Yu menganggup dan berkata dengan Sadenfrude, tapi semua ini berkat anak nakal yang dibawa oleh keluarga Bai. Tanpa dia, siapa yang tahu berapa lama benda tua itu akan bertahan. Jiang Yu, ini bukan masalah kecil. Hanya ketika kita benar-benar yakin bahwa racun Kang Sung Chen telah kambuh dan nyawanya dalam bahaya barulah kita dapat menjalankan rencananya. Jika ini adalah rencana Kang Sung Chen, dengan kekuatannya, aku khawatir dia akan membawa bencana yang menghancurkan kita, kata pria berambut hijau itu dengan hati-hati. Meskipun pria berambut hijau itu telah meracuni Kang Sung Chen, dia juga terluka parah oleh Kang Sung Chen ketika dia melancarkan serangan diam-diam ke Kang Sung Chen. Jika bukan karena teman-temannya mempertaruhkan hidup mereka untuk menyelamatkannya, dia pasti sudah lama mati. Oleh karena itu, dia masih memiliki ketakutan akan kekuatan mengerikan Kang Sung Chen. Aku 100 persen yakin racun orang tua itu telah kambuh dan nyawanya dalam bahaya. Tidak akan ada kecelakaan, janji Jiang Yu sambil menepuk dadanya. Ketika Kang Sung Chen memintanya dan Jiang Yixian untuk tinggal, dia membuat alasan dan secara pribadi memeriksa tubuh Kang Sung Chen. Dia menemukan bahwa kondisi Kang Sung Chen lebih buruk dari yang dia bayangkan. Hidupnya tergantung pada seutas benang dan dia bisa mati kapan saja. Itu jelas bukan kepura-pura. Jiang Yu, apakah menurutmu identitasmu telah terungkap? Pria berambut hijau itu bertanya. Kurasa itu belum terungkap, kata Jiang Yu setelah ragu-ragu. Sebenarnya, kita bisa menunggu sampai Kang Sung Chen benar-benar menghembuskan nafas terakhir sebelum mengambil tindakan. Akan lebih aman seperti itu, kata pria berambut hijau itu dengan hati-hati, merasa ada yang tidak beres. Ketiga temannya setuju dengan kata-katanya. Mereka merasa tidak perlu mengambil risiko pada titik ini. Alasan mengapa saya ingin mengambil tindakan lebih awal adalah karena saya takut yang lama. Kang Sung Chen memiliki rencana cadangan, kata Jiang Yu tanpa daya. Orang tua itu tahu betul bahwa begitu dia meninggal, itu akan membawa bencana yang menghancurkan bagi keluarga Jiang. Oleh karena itu, sebelum dia meninggal, dia pasti memiliki rencana cadangan. Hari ini, ketika dia meminta Jiang Yixian dan saya untuk tinggal, dia juga membicarakan hal ini. Pada akhirnya, dia meminta saya untuk pergi lebih awal. Tidak mudah menahan Jiang Yixian di sini. Saya khawatir jika kita menunggu lebih lama lagi, mereka diam-diam akan mengambil jutaan tahun warisan keluarga Jiang. Ketika itu terjadi, semua upaya kita akan sia-sia. Hem, bagaimana menurutmu? Setelah mendengarkan kata-kata Jiang Yu, pria berambut hijau itu mengerutkan kening dalam-dalam. Mereka telah menumbangkan faksi utama Singluo karena mereka menginginkan warisan dan sumber daya mereka. Jika apa yang dikatakan Jiang Yiu benar, dan Kang Sung Chen diam-diam mengambil warisan di saat-saat terakhir, semua rencana mereka akan sia-sia. Mereka tidak akan dapat melaporkan kembali kepada atasan mereka. Jubah hijau? Menurutmu apakah Kang Sung Chen dapat didetoksifikasi dan pulih dalam waktu sesingkat itu? Seorang pria kekar dengan rambut emas berkilau yang tampak seperti singa bertanya dengan suara rendah. Dia memancarkan aura yang mendominasi. Tidak mungkin. Meskipun Kang Sung Chen kuat, tidak mungkin dia didetoksifikasi dan pulih dalam waktu sesingkat itu, kata Green Robe dengan percaya diri. Selama kita bisa memastikan bahwa Kang Sung Chen belum pulih dari racunnya, maka itu akan mudah. Bahkan jika ini jebakan, kita berempat tidak perlu takut. Dengan kita berempat dan Jiang Yi Wu, kita bisa membunuh Kang Sung Chen. Bahkan jika ini jebakan, tidak akan sulit bagi kita untuk melarikan diri tanpa cedera, analisis pria berambut emas itu. Baiklah, karena kamu ingin mengambil risiko, maka mari kita bertaruh. Paling-paling, rencananya akan gagal, dan kita akan membuang waktu. Tidak peduli apa, warisan keluarga Jiang tidak bisa hilang. Mereka mengira Kang Sung Chen tidak akan bisa mendapatkan bantuan dari Master Terkemuka. Selain itu, dalam kondisi diracuni, bahkan jika dia memiliki tiga kepala dan enam lengan, dia tidak akan mampu membalikkan keadaan. Pada akhirnya, mereka berempat berubah pikiran dan mengikuti Jiang Yi Wu ke gubuk jerami Kang Sung Chen. Mereka berencana bekerja sama untuk membunuh Kang Sung Chen, merebut warisan kuno keluarga Jiang, dan menggulingkan keluarga Jiang. 789 Empat utusan iblis, rumah orang tua Kang Sung Chen itu tepat di depan kita. Jiang Yi Wu menunjuk ke gubuk jerami yang luar biasa sunyi yang diselimuti kegelapan saat dia mengirimkan suaranya ke empat pria berjubah hitam. Iya, vitalitas orang tua itu memang menipis. Sepertinya racun di tubuhnya benar-benar telah pecah. Dia tidak akan hidup lama. Pria tua berwajah gelap, yang seluruh tubuhnya diselimuti jubah tau hitam dan kulitnya sekering kulit pohon, berbisik saat merasakan aura Kang Sung Chen. Lalu tunggu apa lagi? Cepat bunuh Kang Sung Chen dan kendalikan keluarga Jiang. Mendengar kata-kata lelaki tua berwajah gelap itu, keempat lelaki berjubah hitam itu mengungkapkan ekspresi seram dan ganas. Mereka bekerja sama untuk mendobrak batasan di luar gubuk jerami dan langsung masuk. Yiwu, kamu benar-benar mengecewakanku. Ketika Jiang Yiwu dan empat ria berjubah hitam lainnya masuk ke gubuk jerami, sinar cahaya putih tiba-tiba bersinar dari gubuk jerami yang gelap gulita. Kang Sung Chen, yang mengenakan jubah tau bermotif bintang putih dan penuh bintik racun, tiba-tiba membuka matanya yang tertutup rapat dan menatap Jiang Yiwu, yang telah menghianati keluarga Jiang. Dia berbicara tanpa suka maupun duka. Kang Sung Chen tampaknya berada di ambang kematian. Namun, ketika Jiang Yiwu bertemu dengan matanya yang dalam, seperti lautan, hatinya tegang, dan butir-butir keringat muncul di dahinya. Orang tua, jangan main-main. Terima saja kematianmu dengan patuh. Ria berjubah hijau memandang Kang Sung Chen, yang tenang dan tenang seolah-olah dia sudah mengharapkan ini. Dia merasa sedikit tidak nyaman di hatinya dan dengan cepat bergabung dengan binatang rohnya, ingin membunuh Kang Sung Chen. Seseorang pasti akan mati malam ini, tapi aku khawatir orang yang akan mati adalah kamu. Jiang Sing Chen mengungkapkan senyum yang tak terduga. Tangannya yang sudah tua bergerak cepat, membentuk lebih dari sepuluh segel tangan yang rumit, yang diringkas menjadi lebih dari seratus susunan rune kompleks yang menyatu ke dalam gubuk jerami. Tiba-tiba, cahaya dari pola formasi yang tak terhitung jumlahnya bersinar dari puluhan ribu jerami, membentuk formasi emas yang tidak dapat ditembus yang menyegel seluruh gubuk jerami. Pada saat berikutnya, Kang Sung Chen, yang sedang duduk bersila di giyok misterius sepuluh ribu tahun, menghilang secara misterius. Jiang Yiwu, jubah hijau, dan yang lainnya terjebak di gubuk jerami, tidak bisa keluar. Tidak bagus, ini benar-benar jebakan. Terperangkap di gubuk jerami, Jiang Yiwu, Green Robe, dan yang lainnya memucat. Mereka segera mengeluarkan artefak surgawi dan harta karun surgawi mereka untuk menyerang formasi cahaya emas. Mereka ingin mengandalkan kekuatan absolut untuk membebaskan diri. Namun, formasi cahaya emas hebat adalah sesuatu yang Kang Sung Chen telah menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk menyiapkannya. Itu juga salah satu kartu trufnya, dan kekuatan pertahanannya sangat menakutkan. Meskipun Jiang Yiwu dan yang lainnya kuat, mereka tidak memahami prinsip dibaliknya dan tidak akan dapat memecahkannya dalam waktu singkat. Cheng Feng, musuh telah memasuki jebakan. Terserah kamu sekarang. Setelah berhasil menjebak Jiang Yiwu dan yang lainnya di gubuk jerami, Kang Sung Chen mengeluarkan mutiara komunikasi dan mengirim pesan ke Ye Chen Feng. Setelah itu, dia segera menghonsumsi dua pil detoksifikasi dan mengedarkan dao sutranya untuk segera memurnikannya dan membuang racun di tubuhnya. Saatnya menggulung jaring. Setelah menerima pesan Kang Sung Chen, Ye Chen Feng mengungkapkan senyum dingin dan berkata, paman ketiga Fu, Ling Yu, Sue He, ayo keluar dan bunuh musuh dan bergegas kembali ke keluarga Jiang. Setelah itu, Ye Chen Feng memecahkan empat lubang di Hundred Kill Formation yang telah dibombardir tanpa pandang bulu dan muncul di luar bersama Raja Pembantaian dan yang lainnya. Sialan, kalian akhirnya mau keluar. Pergi, tangkap mereka hidup-hidup dan bawa mereka kembali untuk menerima hadiah. Seorang pria kekar yang tingginya dua meter dan memegang sepasang kapak berat bermotif api menunjukkan senyum yang mengerikan. Kekuatannya telah mencapai tingkat kaisar binatang tempur tingkat satu. Tubuhnya yang kuat meledak dengan kekuatan yang mencengangkan saat dia menebas Ye Chen Feng dengan kekuatan membelah langit. Desir. Ada suara yang menusuk telinga saat enam puluh pola dao berbasis pedang keluar dari tubuh Ye Chen Feng dan menembus kepalanya dengan kecepatan yang sulit dilihat dengan mata telanjang. Sebelum dia bisa bereaksi, pola dao berbasis pedang yang sangat tajam meledakan kepalanya, menyebabkan darah berhamburan ke seluruh tanah. Meneguk Setelah menyaksikan adegan Ye Chen Feng langsung membunuh ahli kaisar binatang tempur tingkat satu, para ahli berpakaian hitam yang ingin menangkap mereka semua tercengang dan mengungkapkan ekspresi ketakutan. Akhiri pertempuran dengan cepat. Jangan buang waktu. Setelah mengendalikan pola dao berbasis pedang untuk membunuh pria kekar itu, Ye Chen Feng memerintahkan dengan keras. Dia mengeluarkan kaisar langit pedang dan bergegas menuju musuh. Dia seperti grim rapper saat dia dengan gila-gilaan menuai hidup mereka. Adapun Raja Pembantaian, Fu Qing Shan dan yang lainnya, mereka juga tidak menunjukkan belas kasihan. Mereka meledak dengan kekuatan serangan yang mencengangkan dan membunuh musuh mereka dengan setiap gerakan. Dalam waktu kurang dari sepuluh napas, 23 pria berpakaian hitam yang mengejar Ye Chen Feng dan yang lainnya semuanya mati. Bau darah yang kental melayang di udara, menyebabkan seseorang merasa mual. Paman ketiga Fu, tetap tinggal dan lindungi Ziking dan yang lainnya. Kami akan pergi ke kediaman Jiang untuk menyelamatkan mereka. Setelah membunuh musuh, Ye Chen Feng tidak membuang waktu. Dia meninggalkan Fu Qing Shan dan membawa ikan spiritual dan Raja Pembantaian kembali ke kediaman Jiang. Pada saat ini, seluruh kediaman Jiang berada dalam kekacauan lagi. Mendengar serangan sengit Jiang Yi Wu dan yang lainnya, banyak ahli dari keluarga Jiang datang ke gubuk jerami untuk memeriksa apa yang sedang terjadi. Namun, mereka diblokir oleh larangan Kang Sung Chen. Hanya Jiang Yi Xian yang diizinkan datang ke sisi Kang Sung Chen. Leluhur, apa yang terjadi? Siapa yang menyerang gubuk jeramimu? Jiang Yi Xian, yang disimpan dalam kegelapan dan tidak tahu kebenarannya, mendatangi Kang Sung Chen, yang sedang duduk bersila dan dengan cepat mengeluarkan efek eliksir kematian palsu untuk memulihkan kekuatannya. Yang ada di gubuk jerami adalah Jiang Yi Wu dan empat dalang yang mencoba menggulingkan keluarga Jiang, kata Kang Sung Chen dengan lembut. Yi Wu adalah pengkhianat. Mendengar kata-kata Kang Sung Chen, Jiang Yi Xian mengangkat alisnya dan menunjukkan ekspresi terkejut. Jiang Yi Xian, yang telah terluka parah oleh dalang, telah berfokus pada penyembuhan dirinya sendiri. Dia tidak tahu bahwa Jiang Yi Wu telah mengkhianati keluarga Jiang. Iya, Yi Wu telah mengkhianati keluarga Jiang. Malam ini, dia membawa empat kaisar hewan tempur tingkat empat untuk membunuhku dan menggulingkan keluarga Jiang, Kang Sung Chen menganggup dan berkata. Apakah Yi Wu gila? Kenapa dia ingin menjadi pendosa? Setelah mengetahui kebenarannya, Jiang Yi Xian patah hati. Dia juga merasakan parahnya situasi. Meskipun mereka telah menjebak musuh, keluarga Jiang tidak memiliki kekuatan untuk membunuh musuh dalam situasi mereka saat ini. Begitu Jiang Yi Wu dan yang lainnya melarikan diri, mereka akan membawa bencana bagi keluarga Jiang. Patriark, haruskah kita mengevakuasi keluarga Jiang terlebih dahulu untuk menghindari kecelakaan? Jiang Yi Xian menarik nafas dalam-dalam dan meminta pendapat Kang Sung Chen. Tidak, saya tidak bisa pergi. Namun, Anda dapat membiarkan Jiang Nan dan yang lainnya bersembunyi di luar dan membiarkan mereka kembali ketika keadaan sudah tenang. Tetapi jika keluarga Jiang benar-benar tidak dapat melewati krisis ini, biarkan mereka menyembunyikan identitas mereka. Dan tunggu hari ketika kita bisa bangkit kembali. Meskipun Ye Chen Feng telah berulang kali menciptakan keajaiban dan metodenya yang menantang surga telah mengejutkan Kang Sung Chen, dia tidak memahami kekuatan Ye Chen Feng yang sebenarnya. Demi kehati-hatian, dia tetap meminta Jiang Yi Xian untuk mengevakuasi generasi muda keluarga Jiang. Patriark, tidak ada gunanya bagimu untuk tinggal. Dengan kekuatan keluarga Jiang saat ini, tidak ada yang bisa kita lakukan untuk membalikkan keadaan, saran Jiang Yi Xian dengan cemas. Tidak, mungkin masih ada kesempatan. Kang Sung Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, selain itu, saya memalsukan luka saya. Saya khawatir tidak mudah bagi mereka untuk membunuh saya. Memalsukan lukaku, Jiang Yi Xian terkejut, tapi dia tidak tahu dari mana datangnya perubahan haluan keluarga Jiang tidak peduli seberapa keras dia memeras otaknya. Cukup, Yi Xian, biarkan Jiang Nan dan yang lainnya segera meninggalkan keluarga Jiang. Juga, ketika teman kecil Ye dan yang lainnya bergegas kembali ke keluarga Jiang, jangan hentikan mereka. Mereka ada di sini untuk membantu kita, Kang Sung Chen mendesak Jiang Yi Xian, yang ingin mengatakan sesuatu tetapi berhenti karena berpikir dua kali. Teman kecil Ye, Jiang Yi Xian terkejut, dia samar-samar bisa menebak siapa yang dibicarakan oleh Kang Sung Chen. Namun, ketika dia memikirkan tentang kekuatan Ye Chen Feng dan yang lainnya, dia masih tidak percaya bahwa mereka adalah perubahan haluan yang dapat mengubah nasib keluarga Jiang. 790. Waktu berlalu. Di bawah serangan tanpa henti dari Jiang Yi Wu dan yang lainnya, gubuk jerami yang memancarkan cahaya kemasan yang menyilaukan mulai retak. Suara keras bergema di langit malam yang gelap, membuat semua orang ketakutan. Grand Elder, saya telah memerintahkan orang untuk mengawal Jiang Nan dan yang lainnya keluar dari rumah keluarga Jiang melalui jalan rahasia. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Pada saat ini, Jiang Yi Xian kembali ke sisi Kang Sung Chen dan melapor dengan suara rendah. Di belakangnya adalah enam ahli terkuat dari keluarga Jiang. Namun, keenam dari mereka semua adalah kaisar binatang level 3. Masih ada celah besar antara kekuatan mereka dan kekuatan Jiang Yi Wu. Dapat dikatakan bahwa kekuatan keluarga Jiang saat ini tidak mampu membalikkan keadaan. Tunggu. Kang Sung Chen meludahkan sepatah kata pun dan terus mengedarkan rumus dao untuk mengeluarkan efek obat dari pil seperti kematian di tubuhnya dan memulihkan kekuatannya. Wuss. Tiga suara yang menusuk telinga tiba-tiba terdengar. Saat rumah keluarga Jiang diselimuti kabut dan berada dalam bahaya besar, Ye Chen Feng dan dua lainnya bergegas kembali. Cheng Feng, Aku benar-benar minta maaf karena menyeretmu ke dalam ini dan membuatmu mengambil risiko bersama kami. Kang Sung Chen membuka matanya yang dalam dan menatap Ye Chen Feng dan dua lainnya saat dia berbicara dengan nada meminta maaf. Namun, ketika dia melirik Ling Yu yang memerah, yang mengenakan gaun putri putih dan memiliki gaya rambut boneka yang lucu, dia jelas terkejut. Dia terkejut bahwa Ye Chen Feng telah membawa seorang gadis kecil bersamanya pada saat yang berbahaya. Senior, kamu terlalu serius. Selama kita bekerja sama, kita pasti bisa mengatasi krisis ini. Ye Chen Feng tersenyum dan berkata dengan nada yang tidak arogan atau rendah hati, Namun, sebelum kami mengambil tindakan, dapatkah Anda mengaktifkan arai perlindungan sekte besar? Saya khawatir mereka akan melarikan diri. Haha, baiklah. Kang Sung Chen tertawa. Dia bisa merasakan rasa percaya diri yang kuat dari kata-kata Ye Chen Feng. Kekhawatiran di hatinya berkurang banyak. Dia dengan cepat mengaktifkan arai perlindungan sekte besar dan menyelimuti seluruh rumah keluarga Jiang. Adapun Jiang Yixian dan yang lainnya, mereka juga mengungkapkan ekspresi bingung. Mereka ingin mengetahui sumber kepercayaan Ye Chen Feng. Baiklah, senior, semuanya sudah siap, senior, tolong lepaskan mereka. Dengan pikiran, Ye Chen Feng mengeluarkan artefak dao kelas menengah, pedang kaisar surga, dan berkata perlahan. Baiklah. Setelah merasakan tingkat pedang surgawi kaisar, mata Kang Sung Chen berbinar, dan kesannya terhadap Ye Chen Feng meningkat. Dia dengan cepat membentuk beberapa segel tangan yang rumit dan menutup batasan di gubuk jerami. Bang. Pembatasan menghilang, dan gubuk jerami, yang berada di bawah tekanan besar, runtuh. Jubah hijau dan yang lainnya, yang penuh permusuhan, muncul. Orang tua, aku benar-benar tidak berharap kamu menggunakan dirimu sendiri sebagai umpan dan menggali jebakan untuk memancing kami keluar. Jubah hijau memelototi Kang Sung Chen, yang sedang duduk bersilah, dan berkata dengan membunuh, tapi apa yang bisa kami lakukan bahkan jika kami menunjukkan diri kami? Apakah Anda pikir Anda dapat menangani kami? Ye Wu, sudah terlambat bagimu untuk kembali sekarang. Jika kamu terus keras kepala, kamu akan menjadi pendosa dari keluarga Jiang. Jiang Yixian memandang Jiang Ye Wu, yang dibutakan oleh ambisinya, dan berkata dengan getir. Sudah terlambat, aku tidak punya jalan keluar. Aku hanya bisa menyalahkan lelaki tua itu karena memilihmu menjadi kepala keluarga Jiang dan meninggalkanku. Jiang Ye Wu memandang Kang Sung Chen dengan kepahitan tersembunyi dan berkata tanpa perasaan. Sampai sekarang, saya masih tidak menyesali keputusan saya. Dengan temperamen Anda, Anda tidak cocok menjadi kepala keluarga Jiang. Saat Kang Sung Chen berbicara, kekuatan yang kuat terbangun di tubuhnya. Cahaya bintang yang menyilaukan dipancarkan dari tubuh lamanya, mengubah langit malam yang gelap menjadi siang hari. Kamu, kamu telah menetralkan racunku. Merasakan bahwa racun di tubuh Kang Sung Chen telah menghilang secara misterius, jubah hijau melebarkan matanya dan menunjukkan ekspresi tidak percaya. Dia juga merasa gelisah. Itu benar. Jika aku tidak menetralkan racunmu, apakah aku akan memancingmu keluar? Kang Sung Chen mengungkapkan senyum yang tak terduga. Namun, karena pil kematian palsu terlalu kuat, dia hanya memulihkan 40 persen dari kekuatannya dalam waktu sesingkat itu. Ada perubahan rencana. Ayo tinggalkan tempat ini dulu. Jubah hijau dan yang lainnya dengan marah memelototi Jiang Yiwu, yang tercengang dan tidak dapat menerima kenyataan. Mereka ingin segera keluar dari pengepungan dan pergi. Di mana Anda pikir Anda akan pergi? Teriak spirit fish yang mungil dan imut. Dia menginjak delapan bayangan kerasuci dan memblokir di depan jubah hijau dan yang lainnya dalam sekejap. Kemudian, dia melemparkan pukulan ke pria pirang kekar itu. Bahaya! Kang Sung Chen tidak menyangka spirit fish begitu berani mengambil inisiatif untuk menyerang tanpa mempedulikan keselamatannya sendiri. Hatinya menegang dan dia segera mencoba menyelamatkannya. Kamu mencari kematian. Mata pria pirang itu mengungkapkan rasa keganasan yang kuat. Dia meletus dengan kekuatan yang kuat dan meninju kepalan kecil ikan roh dengan tinjunya yang dipenuhi dengan kekuatan jiwa dan kekuatan yang menakjubkan. Saat kedua tinju itu bertabrakan, ledakan keras terdengar. Kekuatan bergulir itu seperti gelombang pasang, menyebabkan udara berfluktuasi dengan hebat. Apa? Pria pirang itu menyadari bahwa serangan abis-habisannya hanya menyebabkan ikan roh mundur tiga langkah. Namun, dia tidak dapat melukainya. Dia membuka matanya lebar-lebar dan menunjukkan ekspresi tidak percaya. Blutlin Ignition, Ubah. Merasakan kekuatan menakutkan dari pria pirang itu, ikan roh, yang penuh semangat juang, menyulut kekuatan garis keturunannya dan berubah menjadi keramas mata ilahi yang menakutkan. Kekuatan bertarungnya meningkat pesat. Kekuatan fisiknya juga meningkat. Dengan kekuatan yang mencekik, dia melancarkan serangan sengit ke arah pria pirang itu. Wanita muda yang gagah berani. Kang Sung Chen dan yang lainnya terpana oleh kekuatan menakutkan ikan roh. Mereka terkejut bahwa spirit fish yang mungil dan imut memiliki kekuatan yang mengejutkan. Pada saat ini, Ye Chen Feng, Raja Pembantaian, juga bergerak. Ye Chen Feng memegang Kaisar Pedang Langit dan menyerang Jubah Hijau, yang telah memahami niat racun Dao dan berada di surga ketujuh. Dia adalah ancaman terbesar bagi grup. Raja Pembantaian memanggil cermin instan kuno dan terlibat dalam pertempuran sengit dengan lelaki tua berjubah hitam, yang memiliki roh jiwa yang kuat. Kang Sung Chen, yang memiliki tingkat kultivasi tertinggi tetapi baru pulih 40 persen, bergerak dan terlibat dalam pertempuran sengit dengan musuh terakhir. Dia meninggalkan Jiang Yiwu, yang menjadi pucat karena ketakutan, kepada Jiang Yixian dan yang lainnya. Niat Dao racun, racun dunia. Ye Chen Feng menyerang dengan seluruh kekuatannya. Green Robe segera mengaktifkan Poison Dao intennya secara ekstrim. 70 pola Poison Dao menyembur keluar dari tubuhnya dan menyerang Ye Chen Feng seperti ular berbisa. Cheng Feng, hati-hati. Jangan biarkan pola Poison Dao masuk ke tubuhmu. Kang Sung Chen tahu betapa mengerikannya niat Dao racun itu. Sebelumnya, dia ceroboh dan membiarkan pola Poison Dao masuk ke tubuhnya. Itu sebabnya dia terluka. Dia dengan cepat mengingatkan Jiang Yiwu. Kang Sung Chen dan yang lainnya takut dengan niat Dao racun surga ketujuh. Namun, Ye Chen Feng, yang memiliki Chaos Divine Wood, tidak takut sama sekali. Dia menggunakan langkah pedangnya dan bergegas ke tengah pola Poison Dao. Dia membiarkan pola Poison Dao memasuki tubuhnya dan terus menyerang Green Robe. Desir, 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 desir. Niat pedang Dao yang sangat tajam meledak dari kaki Ye Chen Feng dan menyerang jubah hijau seperti hujan pedang, melukainya dan memaksanya mundur. Pola Poison Dao yang memasuki tubuh Ye Chen Feng benar-benar dimakan oleh Chaos Divine Wood dan tidak dapat membahayakan tubuh Ye Chen Feng sama sekali. Kamu, tubuh seperti apa yang kamu miliki? Bagaimana kamu bisa mengabaikan pola Poison Dao? Jubah hijau, yang pertahanannya ditembus oleh langkah pedang, ditutupi dengan lubang pedang, dan mengeluarkan banyak darah. Dia memandang Ye Chen Feng, yang tidak terluka, dan mengungkapkan ekspresi seolah-olah dia telah melihat hantu. Kamu terlalu banyak bicara. Saat dia berbicara, niat Dao lima elemen, niat Dao langit dan bumi, dan niat Dao hidup dan mati menyembur keluar dari tubuh Ye Chen Feng dan menyatu menjadi tangan besar yang menutupi langit. Itu menghancurkan udara dan menekan ke arah Green Robe dengan kekuatan untuk menghancurkan ruang. Ledakan. Jubah hijau, yang tidak bisa mengelak tepat waktu, terkena tangan besar Ye Chen Feng yang menutupi langit. Pertahanan tubuhnya rusak, dan dia terpaksa mundur tak terkendali. Darah di tubuhnya mengalir deras, dan aliran darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Karena kecerobohannya, Jubah hijau, yang merupakan kaisar binatang tempur kelas 4, terluka oleh Ye Chen Feng.